Intro Oke teman-teman ini udah ada Ananda Suryo Lo berarti di Sounds From The Corner sebagai Nyalin dulu sir? Lo sebagai producer ya? Dan disini ada Eka Anas Vokalist dari The Brandals Basisnya Ziggy Zaga juga Wah guys udah enggak nih Baru tau gue Tapi sebelumnya apa kabar Suryo Bang Eka? Sehat ya? Puasa lancarnya? Lumayan Alhamdulillah Masih Pokoknya ini menjadi titik terakhir Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau nanya silahkan ke Suryo Atau aku pun ke Bang Eka terkait pendokumentasian Namun sebelum kita mulai lebih jauh Pertanyaan pertama adalah Mungkin ke Suryo dulu ya Bang Eka ya Sur, lo join sama Sounds From The Corner dari kapan sur? Dari awal Jadi Sounds From The Corner tuh awalnya inisiasinya Dimas dan Teguh Oke 2012 Dan Abis itu dari mereka berdua Salah satu yang awal-awal diajak tuh gue Oh lu orang pertama ya? Dari awal Oke Dari tahun 2012 Itu mulai Dengan session pertama Raisa Dulu Oh SFTC tuh yang pertama Raisa? Yes, tahun 2012 2012 Itu timnya masih bertiga? Ada lagi beberapa, ada 2-3 orang lagi Oh oke Tapi saat itu gue pengen tau dulu sih Sur Mungkin 2012 itu belum banyak YouTube kayaknya belum rame juga ya sebenernya Atau saat itu udah ya? Kayaknya udah cuma mungkin belum familiar kali sama yang dalam apa Dengan buat tontonan live session musik kayaknya buat Indonesia saat itu belum terlalu familiar deh Mungkin SFTC salah satu yang pertama ya? Bisa dibilang Eh iya Tapi seinget gue dulu tuh di Bandung udah ada dulu satu Cuma gue lupa namanya apa Apa ya Kip Kip bukan ya? Hah? Kip Kip bukan ya? Bukan Bukan ya? Dulu ada juga di Bandung Oh oke Kalau gak salah yang bikin Mas Indra Boksi deh zaman dulu di Bandung Bang gak tau Bang? Ada yang bikin itu? Dulu tuh ada seinget gue Oh Sebelum SFTC ya udah ada duluan gitu Berarti 2012 adalah Dimulanya SFTC akhirnya ada di YouTube Dan konten pertamanya Raisa Saat itu Nah gue pengen tau sih latar belakang SFTC muncul tuh sebenernya apa sih Sur? Jadi Gue tuh sama awalnya tuh Sebelum ada SFTC Ya Gue Dimas dan Teguh tuh udah berkawan duluan lah gitu istilahnya Teguh dan Dimas dulu sama-sama di Trish and the Wild Oh oke Saat itu Teguh jadi manajernya Trish Dan kemudian Siapa Dimas fotografernya saat itu Dan di waktu yang kurang lebih sama Gue itu lagi ikut sama Sore dan Tika And the Dissidents Oke Disitu kenal Iga Masardi Hmm Jadi ya udah Jadi nyabung-nyabungnya gitu Itu kita tuh dari tahun 2008 lah udah kenal gitu Kemudian Sampai akhirnya di 2012 diajakin bikin SFTC Karena Gue dan Dimas merasa bosen Sama dokumentasi kayaknya kalau foto doang bosen deh Oke Kayaknya mesti yang bergerak Since kita bikin musik Kayaknya kalau dalam bentuk foto aja Udah banyak lah gitu Iya 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 Bikin yang audio visual yang bergerak lah gitu Saat itu tuh kayak terinspirasinya dari Nonton From the Basement Hmm Terus lu ada Apa yang Yang dari Orang-orang Perancis atau orang Belanda ya Vincent Moon Dia punya Ada yang inget gak sih nama acaranya apa Vincent Moon Eh Vincent Moon pernah dibawa Pernah kesini Take away show Ya iya 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 Ada take away show Lihat gitu tuh Kok di kita kayaknya belum ada ya yang kayak gini gitu Oke Rasanya Ya udah habis itu Mencoba di ronde satunya tuh Ya Raisa gitu Kenapa Raisa Karena ya gue saat itu kita mikirnya Kita kan kalau Kadang-kadang kalau bikin Dari tongkrongan ngobrolan gini-gini tuh Kadang-kadang kalau kita mulai Pasarannya gini ya Kalau kita mulai dari anak-anak Kita akan enak sama anak-anak terus gitu Oh bener Jadi kayak di ronde satu Hajar aja kali ya gitu Hmm Kebetulan Sebenernya 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 Mas Yoga Megang Raisa Ya udah Tanyain aja sekalian Oh Langsung yang nge-pop aja gitu Itu Raisa awal-awal berarti ya Raisa baru keluar Satu tahun Raisa keluar album pertama Mancing Ya iya iya Ya waktu itu jadi kayaknya Oh Raisa aja dulu gitu Hmm Langsung Mulainya dari pop deh gitu Mungkin kalau memulai dari band temen-temen ya bisa juga gitu Ya Cuma Saat itu kayaknya Oh tapi sorry Sebelum Raisa itu Kita kayak bikin pilot project dulu Dua Ada Alva-Alva Sebenernya gue juga anak-anak dulu nih awalnya nih Oh oke Alva-Alva dan Datkasava Oh dry Iya Dua band itu Sampai akhirnya Yakin bisa udah ketemu formulanya Nomor satu Raisa Oke Gitu Oke Menarik ya sir Kalau ngomongin perjalanan Sounds From The Corner Akhirnya Lumayan Udah berapa episode sir? Udah banyak ya Siapa? Berapa? 121 Gila 121 Dari Session Dan live Ada dua Kan ada dua kan? 121 Totalnya 121 Dari 2012 2012 Sempet vakum kan ya? Sempet Sempet ada yang gak uploadnya ada Iya kan? Iya ada Akhirnya upload lagi kayaknya baru beberapa tahun terakhir ya Pas pandemi sih Mulai itu ya? Otomatis hilang kali ya Pas pandemi kita switch jadi semi media gitu kayaknya Kayaknya kita bikin Kayak semacam podcast-podcastan online Iya Karena kan panggung kan juga gak ada ya? Gak ada Oke Dan gak memungkinkan juga kayaknya buat syuting saat itu Bener Nah Gue mau nanya ke Bang Eka sih Bang Eka sebagai Vokalis The Brandals Dari The Brandals tuh 2003 ya Bang? Berapa Bang? 2000 berapa ya? Tuh 2001 Ya bahwa umur dong Gue gak bilang umur Udah jelitan nih 50 tahun Yang penting sehat Bang Iya kan? Bang tapi gini Kalau ngomongin soal pendokumentasian yang dilakukan sama The Brandals gitu ya Dari awal The Brandals akhirnya Oke dari awal The Brandals ada sampai akhirnya manggung segala macem Siapa Bang orang yang memang pertama kali motoin The Brandals? Moto Iya motoin dulu deh gitu Kalau foto random ya Siapa yang lagi ngikut aja saat itu temen Dan waktu itu juga belum digital Masih pake Roland ya Pake film Yang punya kamera Apalagi yang kamera profesional tuh belum banyak gitu Handphone juga belum ada Jadi siapa aja yang lagi ada di tempat dan punya kameranya Tapi kalau video High 8 waktu itu Handycam Kita punya satu orang yang khusus memang Kita appoint untuk Mendokumentasi namanya Faisal Rizal Oke Yang end up nya jadi director Film dokumentasi kita Marsing Menuju Maut Oke Karena cuma memang punya Cuma dia yang megang Vault Arsip-Arsipnya dia doang yang megang tuh gitu Jadi kalau moto Waktu itu belum Intense Tapi kalau video Kita udah Nyadarin kalo Ini mesti di dokumentasi nih Walaupun gak tau tujuannya buat apa ya Ya Kayak gitu Nah Ini menarik Tadi kan berarti Dari The Brandals itu sendiri Udah Apa ya Udah tau nih Si dokumentasi ini sebenernya penting banget gitu Dalam bentuk video Iya kan Nah Sebenernya saat itu Lo sebagai anggota band bang Maksudnya yang memang ada di sana gitu Kayak tadi lo bilang Ya lo belum tau nih sebenernya buat apa Tapi pada akhirnya Di masa yang sekarang kepake dong Semuanya Pake Dari pendokumentasian dari 2001 gitu ya Sampai sekarang Orang Orang Apa namanya Datang dan pergi segala macam Pendengar juga sama Apa bang yang mendasari The Brandals akhirnya Melek akan pendokumentasian itu sendiri Mungkin kalo dari Triggernya ya Gua kan Di dekade Umur lagi kebuka nih Dekade sebelumnya kan udah sama wedding room Oh iya Itu di poster Itu pun Kenapa waktu itu kita mulai Kita tuh rilis album terus Perlu videoclip Waktu itu tuh Oke Jadi kita assembling Berbagai macam footage Yang di kerjain sama Oh waktu itu kita punya Orang dokumentasi juga Namanya Yogatama Sekarang udah jadi editor film-film besar lah gitu Ya Dia yang megang handicap waktu itu Dan Ya udah bikin Klip kita pertama tuh dari Footage-footage dia tuh Terus Subconsciously Kita ngerasa kayak Oh kayaknya Nggak niat untuk didokumentasi Tapi kayaknya Seru nih kalo abis manggung ditonton lagi Kayak gitu Oh Kayaknya kayak gitu waktu itu Jadi Jadi itu sih motivasinya ya Dimana akhirnya gua ulang pola itu lagi Waktu barengan sama berandal gitu Kayak Tujuan cuma kayaknya Ini seru Pengen gua tonton lagi kalo abis manggung Terutama gua pengen ngasih lihat ke Anak-anak sih kayak Lebih ke pelajarin Kita salah Pas lagi manggung salah Evaluasi ya Evaluasi kayak gitu Nggak lihat itunya gitu Betul Tapi dari Dari Debranel sendiri Bang itu Yang melek akan pendokumentasian Apakah semuanya Atau justru lu doang? Waktu itu baru gua sih Karena mungkin gua yang paling tua ya Terus Yang udah mengalami Udah duluan sama wedding room Di arah poster gitu kan Jadinya Ya gua yang Nge Apa Gua yang Menginisiasi Oh kita mesti bawa kameramen nih Untuk ngedokumentasiin gitu kan Oke Tapi gua Gua pengen tau sih bang Zaman lu waiting room gitu ya Sampai ke The Brandals Kalau sekarang kan kita lihat Ya lu mau di festival Mau di geeks Banyak nih orang-orang yang bawa kamera Apa segala macem gitu ya Mau official dari bandnya Atau dari acaranya Kau dulu gimana bang? Ya jarang ya Yang megang piranti Video atau kamera gitu tuh Stage photography tuh gak ada Almost non-existent lah gitu Oke Hampir gak ada yang moto-moto gitu Dulu yang gua inget Yang bisa dihitung jari Dan itu pun pelaku-pelaku juga Yang rajin moto-moto itu dulu Helvy Oh Helvy Oh Helvy Arian tuh dulu lumayan rajin tuh dia TDS ya Helvy ya TDS Arian juga Arian juga dulu Kalo band Manggung tuh lumayan rajin dia Hmm Yang itu yang gua notice ya Itu yang gua kenal lah ya gitu Tapi fotografer Gak kayak sekarang bertebaran Iya banyak banget kan Sekarang dulu hampir gak ada Berarti bisa dibilang Pada saat itu Yang punya si Piranti Kamera segala macemnya tuh Orang-orang ada ya? Anak-orang kaya Hahaha Itu ya kita ajak Kalau lu ada duit ya sini Iya Tapi gua mau tanya ke Bang Eka sama Suryo Kayak Sebenernya Dari kalian berdua Siapa sebenernya yang inspirasi Soal pendokumentasian musik Itu sendiri Kalo lu sir? Kalo dari Apa nih SFTC berarti ya Mungkin SFTC atau lu pribadi sih Gua pribadi Mungkin salah satunya tadi orangnya ada tuh Lagi turun Ini Bapak Muhammad Asra Nur Oh ini the best Asra sih the best Asra kan say no to hope Pada Yanjip time camera siapa ya Padahal Yanjip time camera siapa? Mas Asra Asra sih legend ya Iya Kayak dulu Pas awal-awal Mas Asra balik Tahun berapa ya Mas ya? Balik ke Indonesia 2008 2008 akhir 2008 Asra Iya Baru balik Dulu tuh Ya dia tuh fotografer Indonesia yang di Amerika Iya Motret buat spin Buat cue gitu-gitu Wah Keren banget nih Pernah punya buku lagi ya Pernah punya buku lagi kan Kan say no to hope Wah Sampai pas udah pulang Dicari langsung Sekarang ada disini orang ya Sekarang ada disini Dulu juga ada Siapa? Aerokumentary ya Agung Agung Apa kabar nih dia? Apa kabar Agung? Agung Eh? Hah? Apa? Atlet tenis Oh iya Tapi sesekali masih moto ya Serah ya Agung masih kan Udah jarang Terakhir saya ketemu di Joyland kemarin ya Kalau lo bang ya kak Siapa bang? Apa nih fotografer? Ya foto video yang akhirnya lo me-like akan itu Siapa inspirasinya bang? Gue waktu itu Tahun 97 98 ya Ada temen gue Baru Namanya Mike Dateng dari Amrik Dari New York Dia bawa buku Kumpulan fotografi Dari fotografer namanya Glenna Friedman Oke Glenna Friedman itu Dia cukup beruntung Bisa ngedokumentasiin Skana musik di Amerika dari era 70an Jadi Dan yang underground banget ya Oke Dia skana hardcore punk sama hip hop itu Didokumentasiin sama dia Oh iya Jadi dia yang moto Black Flag, Fugazi Baik lah LA sama New York Scene hardcore punknya ada yang moto Lahirnya hip hop juga ada yang moto Beastie Boys dari masih Berempat Ada drummer ceweknya Ketcha Lembah namanya Terus sama Randy MC bla 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 Itu di buku itu Jadi gue ngeliat tuh Ya Terus gue anjir gila banget Oh dia juga sama Kultur skateboard juga ada yang moto Kelahirannya Jadi Itu sih yang Yang gue Amaze Dan pengen Gue pengen punya foto kayak gini nih Dia kebanyakan pake fish eye Fish eye gitu loh Oh iya Keren banget sih dulu ya Benar Jadi Itu sih gue Terpengaruhnya gitu Nah Tapi kan Ini menarik ya Dari sudut pandang Suryo Sebagai pelaku yang mendokumentasikan Dan Bang Eka Yang didokumentasikan gitu ya Yang diatas panggung Sur Lu sebagai orang yang mendokumentasikan Sur Gue pengen tau sih Pada saat lu melakukan pekerjaan itu Gitu ya Di lapangan Ada gak Maksudnya Band atau musisi solo yang Anjing Resel lagi nih orang Kan tadi kan STC kan ada dua modelnya nih Live Sama session Nah Sebenernya kalo misalnya yang dalam bentuk Live Udah hampir pasti Gak bisa kita atur ya Ya Karena kan udah yang Ngikutin Ya Manggung dimana Dihajar As it is aja gitu Betul Sementara kalo session kan Ada istilahnya Lalu kayak shooting biasa Bisa diulang Bisa apa Oh iya 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 Mantep karena Pasti beberapa kayak Ya gue pernah lah ada Kayak gitu Perkara kos kaki ketinggalan Oke Molor Sur Lama banget Nunggu 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 Gak perlu gue kasih tau lah Viera Vokalisnya Wah gila Tapi mungkin gitu ya Awalnya kali dulu Kenapa ada session Kenapa kira ada live itu Tadinya tuh semuanya kita mikir Kita pengen shooting session Karena pengen dengan Asumsi saat itu Oh Gambar Akan udah pasti lebih aman Lebih bagus Betul Secara audio bisa Ya bisa di Retake dan lain-lain Ya udah yang paling aman lah istilahnya gitu Itu sampai akhirnya Pas kita approach Seringai Oke Seringai itu Dan disitu Kan Satu dua tiga itu Raisa Survive Malik Tiga pertamanya itu Sampai tiba-tiba abis itu Seringai Oke Nah pas Seringai Pas ngobrol sama mereka Arian katanya kagok Anjing gue teriak teriak shooting gitu Nyanyi Gak enak ah gitu Gak aneh-aneh Maksudnya kayak Gak ada Saat itu kan gak ada Gak ada Gak ada Gak ada pikiran Ini gue shooting Tereak-tereak Gak Maksudnya musik-musik Seringai kan Perlu energi dari audiens kan Bener Nah sampai pada akhirnya Itu disitu Yaudah kita bikin acara aja Saat itu Oke Nah yaudah jadi Saat itu masih di Borneo Borneo Beer House yang diserang jadi HK Nah dulu disitu Jadi Anak-anak Borneo Mas Seringai kan emang udah Amin Oh iya Ya udah Udah bikin aja disana Lu shootingin itu aja Soalnya gue kagok kalo tereak-tereak Kaya orang bener gitu Anya gak jelas nih Apain gitu kan Enggak ada energinya Sur gitu Iya sih Jadi aneh juga kalau dipikir-pikir, terus yaudah kita memang ada band-band yang ternyata gak bisa di treat dengan secara session, harus live, salah satunya seringnya gitu yang akhirnya ngebuka jalan. Itu disitu ada forum diskusi juga kan sama band-nya gitu. Iya, selalu sih, selalu ada. Dan maksudnya juga emang menyampaikan ke artisnya juga pengen, lu pengennya kayak apa gitu. Jadi bukannya kayak lu tinggal dateng syuting gitu, enggak. Oke. Nah Bang Eka sendiri Bang, lu selama lu manggung gitu ya, kayak sekarang kan banyak banget nih fotografer yang official dari The Brandals-nya atau dari pihak acara. Bahkan ada yang yaudah mereka dateng bawa kamera untuk fotoin band lu misalnya. Ada gak Bang Saperitab Ganggu? Apa? Ada yang Saperitab Ganggu enggak? Ganggu. Oh ada banget. Ada banget. Ada banget tuh yang naik-naik ke panggung pada depan muka gitu ya. Oh iya? Iya ada. Cuma gue lebih concern itu justru banyak komplain isu dari sesama fotografer biasanya. Oh. Dia kan dia saking medannya di depan doang, terus apalagi kalau misalnya panggung internasional ya, band internasional kan cuma dikasih 3 lagu biasanya jatuh. Itu, itu rebutan. Itu tempur tuh di depan tuh pokoknya. Desek-desekan apa senggol-senggol lang gitu, berusaha nyari spot paling enak lah gitu ya. Ya. Tapi gue lebih, malah lebih denger, sering denger sesama fotografer yang komplain dan udah ditandain orang-orang nih, nih si ini rese nih gitu. Oh iya. Iya. Dan gue udah, manajernya berandas dulu kan si Ade, dia juga fotografer juga kan. Belajar bergurunya sama Pak Asra juga tuh. Asra sih. Asra. Terus dia tuh gue seperti yang dapet laporan, si Pak BC ini rese nih kalau Gimoto gini 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 gitu. Jadi yang kadang-kadang tangannya aja kesini ceprat-cepret kayak gitu kan. Padahal. Apalagi kalau misalnya udah bentuknya gig ya. Iya. Udah 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 udah. Waduh udah. Depan-demu kali, depan-demu kali. Iya. Nah kalau sebagai performer, iya kayak sudah bilang nih, kalau udah ada gig tuh, kalau panggung kecil itu udah gak cakadul deh. Tapi gue juga gak terlalu perhatiin sih. Kayak gitu. Gak terlalu terganggu lah gitu. Nah ini kan pasti masing-masing dari Eka, eh eh Bang Eka dan juga Suryo punya, ya udah lumayan lama lah ya. Apalagi lu Sur. Lu sebenarnya awalnya gimana sih Sur sebelumnya sampai ke SFTC? Mulainya 2008 itu tadi bener. Oh yang tadi ya. 2008, lulusnya CMA. Itu waktu itu penandanya adalah launching albumnya Sore. Oh. Parts of Lima. Oke. Jadi hari itu datang di PPHUI, gue motret, ya emang datang mau nonton dan bawa kamera. Iya. Bawa kamera, terus tempat duduk gue kebetulan rada jauh, saat itu kamera dan lensa seadanya ya udah deh coba aja motret aja apa yang bisa gitu. Iya. Kan PPHUI soalnya duduk kan, jadi lu nggak, gue nggak bisa mondar mandir. Nah dari situ, dari ada kayak entah kenapa saat itu kayak ada beberapa hasil foto yang kayak oke juga nih gitu. Pede gitu. Terus kayak pengen menyampaikan gitu. Kalau gue punya karya yang ingin gue sampaikan ke band-nya. Kayak waktu itu mediumnya saat itu Facebook. Oh iya. Bisa message Facebook. Lagi kenceng tuh ya. Ketika punya Facebook yang di add-in pertama kayaknya artis-artis gitu. Facebook sama MySpace. Iya kan, Facebook sama MySpace lebih lama lagi. Pas itu pas Facebook, oh lu bisa ngirim message. Saat itu gue ngirim message ke Omondo. Oh Omondo. Omondo ngirimin ngasil foto-fotonya lalala terus dengan percaya dirinya gitu. Menawarkan diri menjadi fotografer. Di tahun 2008. Ternyata bersambut baik. Gak yang bersambut ya? Betul. Kayak nggak berapa lama dari situ dikasih nomor teleponnya Uni. Oh Uni. Saat itu Uni baru jadi manajernya sore juga. Tahun 2008 tuh ya? Ya iya. Ya iya. Ya udah kita ketemu di Aksara, Aksara Kemang. Dulu masih ada kafe-nya di belakang. Dulu ada roket nggak nggak salah. Iya lagi. Yang toko sepeda. Iya. Itu ada kafe juga di belakang tuh. Gila. Itu duduk tuh, berempat. Gue, Mondoga Sekaro, Yunita Dia, dan Ade Firzapal. Abang Ade. Oke. Kita duduk berempat di situ. Paling ngobrolin, apa ngobrolin fotografi. Yalah, dikit banget gitu. Kayak cuma setengah jam. Kayak, oh lu seneng mau tau gini-gini. Lu masih baru sekolah gitu. Oh segala macam. Dan ya, yang di hari itu kan gue hari pertama kenal sama Bang Ade ya. Ya. Ya udah emang udah ketahuan sih bagaimana sosok beliau yang mengayom anak nggak tau dari mana ini. Tiba-tiba dateng. Ya. Dan di hari itu juga diiyain kesempatan. Abis itu udah kita enak ngobrol aja sampai jam 2 pagi. Eh, sampai jam 12 diusir. Diusir Aksara udah tutup. Pindah ke Kemang Foodfest. Lanjut sampai jam 2. Pulang dengan... Oh, maksudnya jadi official fotografer. Sorry. Tapi itu cara paling efisien loh. Hasil foto lo. Kirim DM langsung ke bandnya atau ke personilnya. Terus bilang, gue baru mau tau lo nih gitu. Kalau ada gig bisa ajak-ajak gue ya. Karena gue most likely juga. Kerses kayak gitu. Benar-benar kayak gitu metodenya. Ketemu bakat-bakat baru. Ambil. Biasanya mereka ngirimin linknya langsung tuh. He drive ya. Bang, gue baru mau tau lo nih gini-gini cek ya gitu. Kalau ini gue bisa toko link gue aja kalau menelepon gitu. Oke. Itu gue kurasi. Kalau yang keren gue ajak. Oh iya? Iya. Udah ada beberapa yang lo ajak bang? Udah ada beberapa. Udah sekarang dari kita mencok-mencok ke band-band lain malah gitu. Siapa bang? Ada Angga, Nugraha namanya. A-nya berapa kali ya. Angga, 21, Yospaw namanya. Oke. Terus siapa lagi ya. Raffi Pamungkas yang masih bunuh Buddha lah gitu. Cuma kita metode kayak gitu ketemunya. Mereka ngirim buat kita terus dicomot. Benar-benar. Jadi kalau menurut gue kalau memang hobi lo foto, itu salah satu metode paling efektif buat di notice. Belaga gila aja ya. Belaga gila. Belaga gila. Belaga gila. Belaga gila aja. Nomor telepon belum ada kan? DM aja. Sekarang lebih gampang lagi. Sekarang lebih gampang. Lebih gampang. Mungkin beberapa band udah ada emailnya di Instagram kan gitu. Lo bisa via email juga ngirimnya. Nah ini tadi menarik kalau Bang Eka bilang banyak banget orang-orang baru yang akhirnya fotonya juga keren-keren kan. Nah buat Bang Eka dan juga Suryo, lo ngeliat pendokumentasian untuk musik Indonesia saat ini gimana sih? Banyak banget udah bagus, udah banyak banget semua bisa motret. Bahkan sekarang hitungannya kalau menurut gue yang kadang-kadang footage-footage yang di handphone aja ada ceritanya kok gitu. Iya, 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 iya. Kalau misalnya ngomong ke dokumentasi kan artinya apa ya? Archiving-archiving ya kalau menurut gue ya nggak bagus hasilnya poin plus. Cuma ceritanya itu yang menurut gue utamanya di situ gitu. Oke, oke. Gambar bagus itu ya sekarang teknologi juga udah bagus juga ya fair lah. Cuma kalau kadang-kadang yang dari handphone, ada-ada ceritanya kadang-kadang kan. Ya itu sebenarnya yang menurut gue meaningful dan sekarang kan semua orang udah punya kamera. Semua sudah bisa mendokumentasikan dengan baik. Iya lagi, pakai handphone aja udah bagus banget ya. Nggak masalah. Kalau Bang Eka gimana Bang? Ya aku setuju tuh, Amal suruh bilang kebanyakan sekarang nge-display dalam format gallery aja ya. Ya. Di Instagram gitu. Tapi masih jarang yang men-inject konteks ke dalam foto-fotonya gitu dalam artian. Ada narasinya. Iya, gue jarang banget. Dulu kan tahun-tahun 2008, 2008 ke 2013 lah ya. Jaman-jamannya blog kan tuh. Iya. Itu gue lebih suka era itu. Karena kenapa? Foto diceritain sama dia. Iya, iya. Jadi ada narasi tadi ada story-nya gitu. Menurut gue itu yang kurang sih ya. Kalau gue bilang di Instagram gue banyak kan foto-foto-foto dan ya cuma caption singkat aja. Padahal kalau ceritain itu bisa ada konteksnya gitu. Itu lo udah ngedokumentasiin sejarah. Basically. Berarti fotografer harus punya kemampuan menulis ya. Oh bener lagi sur. Storytellingnya gitu. Iya lagi bener. Iya kan. Karena pasti setiap momen yang lo ambil gitu ya. Pasti kan ada ceritanya ya. Gimana caranya lo bisa menceritakan itu dengan baik supaya foto itu kayak bisa hidup juga gitu. Dari si tulisan yang lo bikin. Disini siapa yang suka foto? Ada? Oh Gusti. Oh Gusti. Si anjing ngantuk. Suka foto mas? Udah sering fotoin siapa? Siapa aja yang di fotoin maksudnya? Oh belum. Gak apa-apa. Nanti kalau mau nanya-nanya bisa ke Suryo atau ke Bang Eka ya. Mungkin nanti bisa kasih CV ke Bang Eka. Buat fotoin Brandals. Buat yang berikut. Nah ini gue pengen nanya sih pendapat Suryo sama Bang Eka soal pengarsipan. Menurut kalian berdua pengarsipan musik Indonesia dalam segi dokumentasi gimana? Mungkin dari zaman ke zaman kali ya. Mungkin kalau sekarang udah oke lah. Ya kalau kayaknya 10 tahun terakhir terarsip dengan baik. Cuma mungkin justru yang sebelumnya kali ya. Apa gara-gara? Cuma era 2000 ke belakang. 2000 ke belakang? Eh 2000 ke belakang itu udah bagus ya. Iya. Tapi 2000 ke belakang itu minim banget sih. Minim. Apalagi justru dekade krusialnya di 60, 70, 80. Itu hampir ga ada, hampir non existen. Hampir ga ada ya. Ya gitu. Gue aja biasanya tuh ngorek-ngorek di Tokopedia. Kalau ada orang jual majalah aktual gitu. Itu gue beli tuh. Oh iya? Iya. Karena cuma pengen tau dulu gimana sih cara orang nulis. Iya. Wartaman jaman dulu gimana foto-fotonya gitu. Dan gue jujur suka ya. Karena bener-bener kalau sekarang kan udah banyak komponen di kehidupan ininya apa namanya. Bikin artikel tuh banyak, terlalu banyak sensasional bumbunya gitu kan. Kalau jaman dulu udah bener-bener musik aja. Laporan review gig. Gimana gignya. Terus foto-fotonya juga lebih total kalau gue bilang jaman dulu ya. Artis musisi gitu ya. Manggungnya, kostumnya gitu-gitu. Ya gue baca dari majalah aktual itu. Tapi ya jarang sih ya. Dekade yang sebelum tahun 2000 tuh gini banget. Yang audio visual berarti hitungannya dulu belum ada ya hitungannya. Dalam bentuk audio visual video entah mungkin. Mungkin paling ngebantar acara TV. Acara TV di Youtube. Iya. Acara TV TV apa namanya. Apa? Anekaria. Selektapop. Selektapop. Gitu-gitu kali ya. Eh angkatan berapa sih? Sama ya Sur. Tapi ya gue setuju sih Sur sama lu. Mungkin kalau untuk sekarang pendokumentasian udah lumayan rapih ya. Maksudnya 10 tahun terakhir tuh udah bagus banget gitu. Tapi kalau audio gue percaya rapih. Thanks to Irama Nusantara salah satunya. Betul, betul. Kita say thank you ke Irama Nusantara sih. Bener. Penyelamat tuh. Penyelamat. Bener. Dan bisa diakses semuanya gratis lagi. Iya. Format bukunya belum ada tapi ya. Apa? Belum ada dokumentasi. Apa ya kayak bentuk foto esay buku gitu ya. Iya. Yang ngedokumentasiin. Sekana musik, indursi musik gitu. Dulu gue udah sempet. Awal ini gue tanpa apa ya. Kayak bukannya mau meromentisasi atau mau ini. Dulu tahun 90-an. Waktu punk baru breakout di Jakarta itu ada. Gue kan ada di komunitas Young Offender namanya. Terus kita selalu ke Black Hole. Ke acara-acara. Itu selalu ada yang bawa kamera pocket tuh. Biasanya ada Levi namanya. Dia sekarang basisnya The Fly. Iya. Dia dulu. Iya. Dia guitarist submission dulu. Terus dia yang selalu bawa kamera tuh. Anak orang kaya juga. Cepet-cepet-cepet di ini. Terus punya tuh dia tuh berapa foto album. Gue bilang, lu mesti bikin buku ini dari foto-foto lu. Karena keren-keren banget. Ya lu bayangin tahun 90 nge-pung begitu nge-pung. Terus kita kan masih ngadopsi gaya-gaya musisi luar lah ya. Iya. Tapi looking back in hindsight gitu gue bilang, Anjing ini radikal banget. Kita dulu kayak begini ya. Nge-pung naik Metro Mini gitu. Terus nggak ada yang ngedokumentasiin dan nunjukin ke dunia luar gitu. Sebagai acuan kalau dulu tuh kita udah se-advancein nih anjing gitu kan. Iya, iya. Dan akhirnya jadi konsumsi pribadi aja ya. Iya gitu. Gue udah sampe ngomong lu mesti dibukuin nih. Cuma ya nggak ada yang menisiasi lagi. Tapi mungkin itu kali ya dulu kayak tadi Bang Eka bilang kayak, Oh dokumentasiin dulu tuh cuma buat kayak pengen liat manggungnya kayak apa sih gitu-gitu. Mungkin kayak istilahnya yang sekarang tadi lu mention juga Den kayak yang ngomongin jadinya sejarah atau apa. Ya mungkin saat itu, Apa? Saat itu mungkin anak-anak itu lu nggak mikir sejauh itu kan. Gak lah. Iya kan. Mungkin kalau misalnya akhirnya kita nyamperin Mas Levi lagi kayak, Mas masih nyamperin foto-fotonya nggak? Gue curiga udah nggak ada misalnya gitu ya. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Bisa. Dia orangnya apik. Nah. Kayak gitu. Dia sih open loh maksudnya kayak, Kalau mau ada orang yang lagi nyari source mau bikin buku gitu ya. Open banget dia. Ayo sur. As I've touched it sur. Sama Bob Hari ini deh. Kayak nggak canda. Ayo kita ngeliat apa habis ini. Tapi ya apa ya ngeliat-ngeliat dokumentasi untuk musik Indonesia ya. Maksudnya mau yang independen ataupun yang major label gitu. Sekarang mungkin udah mulai rapi. Bahkan yang dari major label ngambil orang dokumentasi dari temen-temen yang ada di skena sebenernya. Iya kan. Jadi memang gue sih sekarang mungkin kita apa ya. Bersyukur karena ada social media ya bang. Lu sebagai anak band gitu. Maksudnya mungkin lu follow banyak temen-temen band juga kan bang ya. Masing-masing band punya fotografer yang beda-beda gitu nama-namanya. Lu ada nggak bang satu orang yang kayak gue suka banget lagi sama fotonya dia? Ada nggak bang? Fotografer ya? Iya. Gue sih kembali yang lumayan mencuri perintahan sih Raka Sia Reza ya. Oh Raka. Raka. Dia bagus. Siapa lagi ya? Banyak banget sih yang bagus-bagus sekarang. Iya. Gue sih amaze dia di repose sama The Strokes aja tuh. Iya doi hokinya gede sih emang. Hokinya gede ya. Iya anjing. Terus siapa lagi ya? Banyak lah sekarang udah banyak banget sih. Iya, iya. Lu sur, ada sur yang jadi kayak ya sorry banget nih sur gue harus bilang lu senior gitu ya. Encik banget ya. Ya walaupun lebih senioran Astra tapi lu ada lah di bawahnya gitu. Lu sekarang siapa sur yang lu lihat sur? Fotografer? Iya fotografer. Kalau gue sebagai fotografer, lauk sih. Lauk ya? Malah lauk. Karena kayaknya gue ngeliat dia dulu beneran kayak istilahnya dengan gear seadanya cuma di ada aja jadi sesuatu aja gitu. Bener. Bukan yang dependen sama gear gitu loh anaknya gitu. Jadi gue ngeliatnya oh walaupun sekarang akhirnya udah upgrade. Bener. Jadi maksudnya dia melewati proses itu dulu gitu. Iya. Gue cuma punya ini sur dulunya. Ini bisa bikin kayak gini cuma pake itu gitu. Ya udah gitu. Yang kurang gue barang masih didominasi laki banget ya. Iya. Perempuan kurang menurut gue. Kayak gitu. Bener. Kemarin gue sempet main ke Bandung jadi ada fotografer satu cewek. Lupa namanya, nama Instagramnya Dark. Oh dia yang di punk-punk. Iya. Dia fotografer cewek tapi. Geeknya. Yang underground. Underground. Iya bang. Kemarin waktu ke Bandung dia salah satu membernya stage ID kan. Oh. Jadi dia salah satu pembicaranya. Wah anjing keren banget. Gue kira beneran di underground kan dia. Iya. Emang angker banget. Angker banget. Parah. Dan memang apa ya. Seiring berjalan waktu sekarang kayaknya siapapun bisa jadi fotografer atau videografer ya gitu. Betul. Lo udah bisa ngulik di berbagai macam media ada YouTube tutorialnya di sana segala macam. Mungkin lo bisa ngelihat hasil teman-teman yang udah mulai duluan apa segala macam. Udah gampang lah medianya untuk belajar gitu. Nah. Untuk Bang Eka dan juga Surya tadi kalau ngomongin pengarsipan kan kita sekarang pengarsipan udah mulai rapi lah ya. Iya. Tapi gue pengen tau sih Bang Eka era-era 2000an awal dimana mungkin gue dan Surya sepakat karena kita sepantaran saat itu era-era Aksara baru aja muncul dan gelombang pertama saat itu band-band independen yang memang akhirnya muncul skena IKJ kemudian Bibis dan teman-temannya gitu ya. Saat itu siapa Bang yang orang yang lo lihat suka mendokumentasikan perjalanan itu gitu. Lo kan benar-benar lo juga Aksara ya dulu ya? Benar-benar di Aksara dulu. Iya. Iya. Saya ingat gue jarang banget ya kalaupun ada mungkin kembali buat konsumsi pribadi. Justru yang sering dimintain karena dulu Faisal Rizal itu yang sering bawa terus. Ada beberapa anak IKJ yang jurusan fotografi yang bawa kamera. Salah satunya Fanny Widya Stuti yang akhirnya jadi manajer di Branda seperti itu. Dia yang rajin bawa kamera. Oke. Dan pada akhirnya orang-orang yang lagi bikin dokumentasi kayak tim-tim Rolling Stone lagi bikin yang School of Rock itu artikelnya. Pada minta ke kita. Ohhhh. School of Rock. Iya tuh. Kayak Wendy gitu. Lu ada yang lagi di Bisa. Ada gitu kan masih kayak gitu. Video segala macam. Karena yang dulu kelihatan sering ngedokumentasiin ya Branda. Yang tiap kita mau ada yang kamerain. Ada yang foto-foto kayak gitu. Jadi kebanyakan pada minta ke kita. Dan kita lumayan rapih untuk nge-filingnya ya. Iya. Karena kenapa gunanya seperti itu. Karena gue membayangkan ada di masa itu ya di 2003-2004 gitu ya 2005. Sedangkan saat itu gue masih SMA kelas 1 dan belum banyak mengkonsumsi. Maksudnya belum banyak apa ya. Ngulik. Gue baru mulai ngulik 2007 gitu. Tentang Aksara Record dan lain-lain. Setelah gue pikirin sekarang kayak. Anji ini keren banget nih. Kalau misalnya ada semacam film dokumenter yang menceritakan tentang si Aksara dari awal. Setelah perjalanan sampai yang akhirnya. Dua ribu berapa tuh keluarnya. Sekarang kan kemarin baru dipos. Iya. Baru dipos. Di keren itu juga tuh. Itu. Gue tadi keren dari situ sebenernya. Gapos Jakarta apa gak pos. Jakarta SK. 20 tahun. 20 tahun ya sur. 24 dari 3D nya. Iya. Itu sebenernya udah. Kalau bibisin 2002 sih mulanya. Bar bluesnya sendiri datang dari tahun 90-an. Gue sering bulak balik dari zaman kuliah lah ya. Ya. 97-98. Itu Rabu Malem. Blues Night. Blues Night. Jumat Malem Reggae. Ya. Rabu Malem si Rama Satria. Klap Roth. Jumat Malem Tony Q. Bibis ya itu. Bibis ya itu. Itu lo masuk ke dalem udah. Asep gelek udah semua. Terus. Tahun 2001. 2002 deh. Indra Ameh yang nemuin itu tempat kan. Terus ada ibu di belakang. Ada ibu Sari. Ada ibu Sari. Gimana Bang? Sampai saat ini? Banyak banget pengarsipannya. Banyak banget. Dan kita selalu nge-storing nya ke harddisk eksternal. Ya. Ini satu tips saya. Ya lo kalau punya materi banyak. Terutama udah di digital age sekarang. Lemparnya ke iCloud. Ke Cloud. Jangan ditaruh di sumbernya di harddisk saja. Karena itu sekali crash. Hancur udah lo. Susah di retrieve. Ada dua lah ya. Backupannya ada dua lah ya. Atau di multiple source gitu. Kalau mau naruh gitu. Tapi paling aman di Cloud sih. Lo lempar semuanya tuh disitu. Karena kita udah ngalamin beberapa kali. As a matter of fact. Sekarang kita ada satu harddisk yang besar 4 tera. Lagi crash. Ya. Kalau ada tau ada yang tepat bisa retrieve data kasih tau gue ya. Karena itu data-data berandang disitu. Ya era dari 2014 sekarang. Itu ada disitu semua. Tapi yang sebelumnya kita lumayan rapi. Dan kita buang-buang ke Cloud semuanya. Ya lo menyewa sih ke Google ya. Kayak berapa ratus ribu gitu per bulan. Cuma kalau bisa lo lempar kesitu deh. Atau ditempatin di beberapa harddisk eksternal. Yang jangan sampai lo bawa-bawa. Jadi station di satu tempat aja. Karena itu kan ringkih banget ya. Kalau bawa-bawa di tas. Gasek dikit. Itu nanti bisa crash atau scratch. Kebaca. Dan jangan pernah lo taruh di harddisk yang besarnya lebih dari 2 tera. Jadi kalau bisa satu tera, satu tera, satu tera. Ada berapa multiple harddisk gitu ya. Karena makin besar harddisknya. Makin ringkih, makin besar resiko untuk crash. Sorry technical dikit nih. Gak apa-apa bang. Biar lo gak ngalamin apa yang kita alamin gitu. Biar teman-teman yang baru aja memulai bisa tau gitu. Maksudnya kan mungkin butuh juga info-info teknis kayak gini gitu. Kalau dulu kan di print. Dicetak. Disimpan di album gitu. Cuma kalau sekarang udah di soft copy semua ya. Jadi mesti. Tapi itu sih simpen dulu aja. Dan kayaknya mungkin yang lo simpen itu. Berasanya baru 10 tahun kemudian. Mungkin. Gak yang besok langsung kayak weh gitu. Enggak. Bener. 10 tahun lagi tuh baru berasa. Mungkin ah biasa aja gitu. Tapi mungkin ceritanya ntar kali ya. Enggak. Bukan. Apa kan lo bilang ya. Mendokumentasiin kerjanya kan gak buat sekarang. Betul. Kerjanya buat ntar 10 tahun lagi. 20 tahun lagi. Karena kan lo gak pernah tau ada apa kedepan. Iya. Setuju lagi gue Sur. Gue mau nanya tentang Sounds From The Corner. Iya. Lo sebagai produser disana. Kita sama-sama mungkin teman-teman juga nge-subscribe si Sounds From The Corner juga. Lo kan suka mendokumentasikan band-band yang main di festival gitu ya. Iya. Ada beberapa yang kerjasama. Kerjasama. Nah gue pengen tau sih Sur. Kalau kayak gitu tuh datangnya dari festivalnya. Atau mungkin Sounds From The Cornernya ngajuin. Eh gue mau dong mendokumentasikan ini. Dan itu kan biasanya lo per band kan. Iya. Betul per band. Kayak waktu yang soundre nalilin yang Bali itu. Ceylon Seven sendiri. Project POM sendiri. Apa segala macam. Itu gimana Sur? Itu awalnya sih. Oh. 2015 ya kalau gak salah ya. Soundre nalilin Bali. Ya. Pertama 2015. Saat itu seperti yang kita tahu program-program rokok gak boleh ngiklan kan. Bener. Satu. Ya. Itu gitu. Dan akhirnya one way another lewat Sounds From The Corner. Oke. Jadi jatuhnya mereka mau ngincer audiensnya SOTC nih. Oke. Gitu. Dan mereka gak boleh beriklan. Pun gue pun gak boleh mention sandre nalilin atau apa disitu. Gak ada. Gitu. Jadi cukup dengan visual yang lu lihat. Lu tahu itu sandre nalilin. Betul. Ya. Dan secara kurasinya saat itu. Mereka beranggapan kita yang tahu SOTC sendiri tahu yang audiensnya kayak apa. Ya. Jadi kita diberikan kebebasan menentukan band mana. Nah. Jadi. Biasanya waktu itu kejadian itu pas sandre nalilin 2015. Sebelum di non-sign up. Kita dikasih tahu duluan nih. Karena abis itu kan mereka harus mikirin yang namanya urusan mechanical rights dan lain-lain. Gitu kayak. Oh band ini akan direkam. Akan masuk YouTube gitu. Jadi emang dari awal udah mesti di setup duluan. Jadi gue langsung ngedrop. Oke. Buat SOTC ngerjain. Oksat itu 6 band gitu. Oke yaudah. Dari awal udah di shortlist. Bandnya siapa aja. Kemudian dari pihak mereka membantu untuk clearance dan lain-lain. Oke. Buat itu. Dan bandnya beneran. Mereka juga gak nanya kenapa ini. Kok kenapa ini. Kenapa ini ya. Yaudah itu beneran terserah kita. Karena. Mereka percaya. Kita yang paling tahu demografiknya tuh kayak apa. Gitu saat itu. Sejauh ini timnya SFTC udah berapa sur? Total. Total. Misalnya. Lagi ada kegiatan session atau live. Cepat pasang sih orang-orangnya. Oh oke. Cuma kalo misalnya yang di istilahnya ngurusin secara kantornya gitu. Disitu ada berapa saja kita. Bertujuh. Tujuh ya. Tujuh ya. Tujuh orang. Itu meliputi ada si siapa yang ngurusin social media. Ada gua dan Teguh yang. Banyak in charge di. Sebagai producer. Ya. External. Kemudian Dimas. Yang lebih. Semuanya. Terus di audio engineer ada Bayu. Ya. Sama yoga. Sama ada satu lagi gym producer juga. Oke. Belanda sebelum pernah loh by the way di. Oh belum. Belanda sebelum pernah. Habis ini salaman deh. Mendingan. Tapi waktu itu pas yang. Jadi. Tadi gua sempet mention. Apa sih tadi ya. Pokoknya gua tadi. Gua jadi keinget pandemi gitu. Maksudnya. Sempet itu tuh kayak. Sempet kesel sendiri gitu. Pas pandemi. Kalau kayak. Kan ada istilah online concert ya. Tiba-tiba ada istilah online concert. Terus kayak. Anjeng gua dari 2012. Gua bikin nih online concert nih. Kenapa lu tiba-tiba hype online concert. Wah. Iya lagi. Karena nggak ada yang sustain. Ya. Menurut gua. Sebenernya ada beberapa yang sporadis gitu ya. Bikin channel-channel channel. Cuma. Nggak sustain. Paling cuma beberapa tahun. Terus tiba-tiba. Iya. Bener. Eh abis ngata-ngatain. Ternyata rezekinya dari situ. Tapi. Tapi enggak. Maksudnya pada saat pandemi. Gua ngeliat kok banyak banget channel-channel. Akhirnya muncul gitu. Bikin live session. Malah muncul. Iya. Sedangkan SFTC udah melakukan itu dari 2012. Dan sampai sekarang. Oh mungkin pas pandemi itu pas momen gua hilang. Karena akhirnya gua harus cari duit. Oh iya bener. Iya. Pada akhirnya yang tadi awalnya kayak istilahnya. Sebel sendiri sama istilah online concert. Sampai akhirnya kita yang di hire untuk ngerjain online concert itu. Oh iya. 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 Dengan beberapa brand dan apa. Waktu itu. Waktu itu juga sempat sama brand. Sempat syutingnya. Yang sama guna elektrik ya. Yang sama Good Night. Iya. Yang di tanah kusir. Itu. Ada brand yang masuk kan. Ya udah kita semua perlu uang gitu. Ya pandemi sih semuanya. Apapun di kerjain ya. Betul. Gila. Cuma itu. Dari ngata-ngatain ternyata. Kenapa mikirnya. Bukan bisa sabar cini tuh ya malah ngatain ya awalnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pendewasaan aja sur. Aman aja. Betul. Menarik ngomongin dokumentasi karena apa ya. Bahkan sekarang kalau kita ngomongin pendokumentasian mungkin salah satu yang memang. Untuk video ya yang ada di YouTube. Lu bisa ngeliat band-band dari tahun 2015-14. Mampir ke Hasif deh. Iya kan. Beset. Nah sama ini nih. OPM. Ini nih. The best. Obram. Jadi mungkin Hasif gila. Handphone. Handphone begini doang nih. Lu diri di deket panggung gini doang nih. Lama loh ini. Lama ada satu lagi. Kalau yang gitu-gitu ada satu lagi. Siapa? Saciko. Saciko. Senang 0... Berapa? Senang 0609 kalau masalah. Iya itu. Itu iya tuh. Gue pernah detoyar sama dia. Gara-gara ngelangin kamera dia. Gile. Nah maksudnya. Yang gangguin dia. Iya maksudnya mungkin temen-temen disini yang memang tidak perlu apa ya. Tidak perlu selalu mengandalkan harus punya kamera yang proper apa segala macem. Hasif salah satu contoh apa ya. Contoh nyata gitu ya. Gila dia dokumentasi dari handphone doang. Lu kuat-kuatan megang handphone aja sebenernya gitu. Beneran dari awal bandnya main sampai habis. Iya kan? Dan lu bisa melihat dokumentasinya disitu gitu. Abis itu dia minta set list. Iya kan? Udah gitu. Jadi sebenernya buat temen-temen yang memang ingin terjun ke dunia perdokumentasian silahkan. Tidak perlu lagi-lagi ya sur. Gak perlu pakai alat yang segitunya ya. Ya baik tadi kembali. Tadi fotografer atau itu harus bisa nulis ya. Artinya. Gitu. Mulai. Harus mulai belajar menulis. Gak harus ini ya. Gak harus ngomor. Gak perlu ya. Se.. Bisa lu aja, ceritain aja. Pake POV-nya lu aja. Tapi nanti ada ceritanya gitu. Nah. Gak perlu bener. Oke. Benarik. Ini adalah yang mau pertanya. Gue mau buka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang disini. Tentang pendokumentasian boleh. Berarti Teguh harus nulis lagi nih. Iya dong. Iya kan. Mesti dipaksa lagi ya. Misalnya kan gue kan siapa SFTC selalu ada tulisan dari Teguh kan. Iya. Saya mau dengar ya. Sibuk, sibuk. Oke ada yang mau pertanyaan boleh. Kemarin sempat ngobrol di Jogja. Karena kan gue setahun belakangan itu di Jogja. Ngobrol kita bahas soal lost media pada waktu itu. Oke. Jadi gue sendiri salah satu orang yang mengalami ketika nanya ke abang-abang gitu ya. Nanya ke teman-teman gitu. Bang lu diposter kayak gimana sih gitu. Maksudnya. Karena kita pengen tahu kan. Karena kita hanya dapat cerita aja gitu. Dan ketika kita coba untuk menggunakan resource yang kita punya paling dekat internet itu. Waduh nihil banget. Hampir gak ada. Mungkin salah satu yang dokumentasi ini ya. Secara tertulis mungkin salah satunya Bandung Pop Darling ya. Kalau gak salah Irfan Popi kemarin. Oh iya. Itu salah satu resource yang. Ya walaupun tetap ngebayangin gitu. Maksudnya ngebayangin. Wah kayak gimana ya gitu suasananya gitu ya. Ya ini mungkin salah satu yang jadi ini ya. Buat kita yang ada di sana pengen memulai gitu. Mencari tahu jadi agak susah gitu. Mungkin salah satu yang pengen gue tanya gitu kayak. Apakah memang selangka itu kah footage-footage pada masa itu secara audiovisual ya. Secara audiovisual karena. Bahkan teman-teman yang di Jogja aja. Pernah mempertanyakan ya. Pernah ngasih pertanyaan ke gue tuh pertanyaan yang aneh banget gitu. Mas nonton The Sastro tuh kayak apa sih? Kayak apa? Kayak apa? Maksudnya. Ya lu kayak nonton itu ada Mas Sastro menyanyi ya itu gitu. Tapi buat mereka itu sesuatu yang. Yang apa ya. Yang mahal gitu. Karena mereka hanya mendengar cerita. Sama kayak gue dulu hanya mendengar cerita tentang. Bagaimana ya mungkin. Kayak Bang Eka gitu. Dengan The Brandels di era-era awal gitu. Mungkin band-band lain juga. Kayak. Pastel air mungkin. Atau siapa gitu. Kan gue cuma dapat cerita ya. Jadi gue memvisualisasikan sendiri gitu. Nah itu yang menurut gue. Betapa pentingnya. Ada dokumentasi. Karena itu adalah bagian dari perjalanan sebuah culture. Dan itu akan jadi satu. Maksudnya kayak. Ya aksara aja bisa hilang gitu. Maksudnya aksara. Uruf ya maksudnya. Aksara. Ya entah aksara Batak. Entah aksara apa gitu. Itu bisa punah gitu. Karena gak ada lagi. Gak ada lagi ahlinya gitu. Yang ngepreserve. Jadi makanya. Appreciate banget. Banyak nih. Mas Bram mungkin. Yang memang. Menyediakan. Medium platform tersebut. Untuk. Orang-orang kayak gue nih. Yang gak ngalamin pada era itu ya. Atau mungkin teman-teman introvert juga. Yang lainnya. All hail introverts gitu. Jadi. Yang gak berani datang ke GIS. Bisa melihat itu secara audiovisual. Mungkin itu sih. Salah satu pertanyaan. Yang pengen gue tanya. Apakah memang. Selangka itu. Atau mungkin. Belum ketemu aja gitu. Jadi lost media. Oke. Thank you Samuel. Mungkin siapa dulu. Bang Eka dulu kali ya. Kalau di tes langka itu. Ya memang langka sih. Karena kenapa. Emang. Langka orang yang bawa kameranya. Di era itu ya. Pertama. Mahal. Emang. Apalagi kalau media video ya. Beli. Handycam nya. Beli kasetnya. Gitu. Kaya gue bilang tadi. Yang punya orang kaya doang. Biasanya. Jaman dulu. Kayak gitu. Kamera oke. Generally. Ada. Tapi itu pun kamera pocket ya. Kembali. Waktu itu juga. Orang foto-fotonya. Gak ada. Tujuan untuk. Objektifnya. Bukan untuk. Gue mau mendokumentasikan sejarah. Gak kayak gitu. Gak kepikiran sejauh itu kan. Gue cuma. Ini band temen gue. Gue pengen foto. Terus. Gue tikip sendiri aja. Iya. Kenang-kenangan. Iya. Dan pada akhirnya. Karena gak di value. Dan gak segitu dihargain. Ya hilang aja udah. Padahal. Berapa. Kayak lo bilang. Baru berasanya disitu. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Yang disebut sebagai. Second hand experience ya. Dalam artian lo yang. Gak ngalamin langsung gitu. Dengan ngeliat satu. Gambar foto itu aja. Lo udah kayak. Imagenisnya. Imagenisnya udah ke kickstart. Sejauh apa. Gitu. Oh. Ini pakaian mereka pakai. Di era itu. Terus ini. Apa. Habitatnya. Terus juga ini. Kebiasaan-kebiasaan. Maksudnya. Banyak ceritanya lah. Kayak gitu kan. Dan memang. Ya karena sesimpel gak ada. Yang ngedokumentasinya. Jadi memang jarang. Kayak gitu. Gue yakin sebenarnya. Banyak yang punya ya. Cuma. Nyimpennya. Udah dimana. Gitu. Mesti nanya dulu ke orangnya. Nah orang-orang juga kayaknya udah gak peduli juga. Belum tentu ingat punya. Udah berkeluarga. Udah. Apalah kerja segala macam. Udah gak merhatiin lagi. Udah gak kepegang juga mungkin. Lu suruh. Lu suruh. Lu suruh. Kalau kan beda eranya lah. Gitu lah. Cuma kalau. Pas yang SFTC. Mungkin salah satu yang paling berasa. Kalau buat gue pribadi. Itu gue. SFTC punya footage rumah sakit. Masih yang dilemes. Yang main di. Itu videonya jelek banget. Apakah kita ditemputihin. Beneran. Jadi Citos ya. Kita dimana ya Citos ya. Citos. Oh lagi launching itu ya. Satu plus dua kan. Iya iya iya. Masih lemes. Itu. Itu saat itu minum banget. Jelek. Apakah akhirnya Dimas mutusin kayak. Itu era. Gak selamat lagi udah ditemputihin deh. Mungkin yang penting. Karena kan SFTC ada. Yang penting ada. Mau kayak apa hasilnya juga. Ada dulu aja gitu. Itu abis ada di panggung itu. Lemes hijrah tuh. Iya. Itu gue masih sempet nonton. Itu terakhir. Enjing. Nanya Dimas malesan kan. Iya gitu. Ini masih ada. Oh ternyata gitu ya. Yaudah yang penting. Saya sempet ada kepemikiran kayak. Udah lah kita scrap aja gitu. Gak bisa sih gitu. Apapun hasilnya ya udahlah gitu. SFT saja gitu. Karena. Karena. Oke quality emang jadi. Harusnya di control juga. Iya. Cuma saat itu. Ya kembali ke main purpose-nya adalah archiving. Apapun itu. Jelek bagusnya. Ada dulu aja deh. Karena belum tentu. Ya akhirnya kan Tata Evelinnya kerasanya mungkin baru ya. Sekarang gitu. Sekarang. Bener. Ya maaf kalo jelek gitu. At least ada loh. Bener. Tapi gue terima kasih sama songs from the corner sih. Walaupun saat itu gue dateng ya ke Citos gitu. Itu penuh banget anjing parah. Akhirnya bisa ngeliat. Andri lemes manggung. Untuk terakhir kali tuh. Itu sama lu. Gue pernah. Ya bukan pernah. Pernah ngantor gitu. Terus ada. Anak-anak tim gue yang nanya. Bang rumah sakit kayak gimana sih live-nya kayak gitu kan. Kayak gitu. Andri lemes kayak gimana sih orangnya. Andri lemes kayak nanya kayak gitu ke gue. Gue coba bingung. Emang gue baru nyari sih tuh. Semiskin itu ya ternyata dokumentasi kita kayak gitu. Kalau mau nyari. Aroma sakit live versi lemes aja susah di Youtube kayak gitu. Karena kalo orang-orang udah tau kan yang sekarang nih. Pokoknya kayak gitu. Ya ya. Oke. Gimana Samuel? Eh terima kasih ya. Iya. Berkata bang Eka gitu. Maksudnya second hand experience yang gue alemin terus juga. Tadi apa. Itu membuktikan betapa miskinnya dokumentasi di era itu ya maksudnya. Ya itu agak. Agak. Apa ya. Sayang aja sih gitu aja. Mungkin kita berharap itu jadi kayak ya muka-muka ntar ketemu gitu. Arsipnya entah dimana gitu. Gue ini agak interpesor dikit ya, gue kemaren ngeliat film judulnya Meet Me In The Bathroom. Itu basically film dokumentasiin era New York music scene di era tahun 2000-an. Disitu yang nge-generate The Strokes, Yaya, DFA Records, The Rapture gitu. Pokoknya band-band New York era awal itu ya. Dibikin, bukan DFA si James Murphy nya, eh si The Sound System. Pokoknya di era itu didokumentasiin sama si director itu, terus dibikin. Terus gue ngeliatin begini, anjing ini duplikasinya ada di bibis gitu, gue bilang gitu kan. Cuma dia mainnya di CBGB gitu-gitu dan gue ngeliatin band-band yang mainnya, itu kualitinya sama anjing sama band-band kita, sama keren ya gue bilang. Kayak gitu, bahkan kita punya upstairs mereka belum ada yang pang-pang kayak begitu waktu itu ya. Jadi menurut gue udah at the same time juga digital age mendemokratisasi output dan pengarsifan sejarah menurut gue. Sekarang tinggal masalah gimana kita ngumpulinnya aja gitu dan menghargainya. Terima kasih. Terima kasih Samuel, ini sebenernya gue ada yang gue mau tanyain sama Mas Pepeng, mumpung lah. Gak apa-apa ya Mas ya. Jadi gini, kalo ngomongin sebenernya ada, gue mungkin sama kayak Samuel gitu. Beberapa teman-teman gue kuliah di kampusnya Mas Pepeng juga di IKJ gitu ya. Kalo kita sama-sama tau gimana skena musik IKJ yang memang sangat mendominasi di era 2000-an gitu ya. Bahkan jaman gue ke Pensy dari 2006 sampai 2008 atau 2009 tuh gila, semuanya bemen IKJ. Di upstairs, good night, naif, terus apalagi white shoes, di adams. Lu sepert dari modern darling gak? Eh, gue bukan, gue bukan modern darling, gue GE, gue GE. Apa, nama fansnya? Good friends, bener. Pala gue pake kardus bro. Nah, ini gue pengen nanya ke Mas Pepeng sih, mungkin boleh dikasih mic-nya ya. Mas, lu sebagai saat itu lu jadi saksi sejarah gimana apa ya, scene IKJ terbentuk sampai akhirnya sekarang masih mendominasi apa ya, lu tiap festival ada band-band IKJ-nya juga gitu. Pendokumentasinya gimana Mas? Apakah dari teman-teman kampus, eh teman-teman yang berkeluar di IKJ ada yang punya? Atau mungkin kayak tadi Bang Kakak bilang, yaudah, hilang aja gitu. Thank you. Halo semuanya. Maaf ditodong. Numpang lewat ditodong ya. Eh, promo single baru dong. Sekalian boleh. Oke, kita ngomongin dokumentasi berarti ya. Iya. Apa, jadi dulu di IKJ itu untungnya kan di kampus seni ada banyak jurusan ya. Ada jurusan seni rupa, cinema. Nah, cinema itu kan pasti modalnya alat-alat syuting kan. Oh, bener. Ada jurusan TV dan ada fakultas TV, cinema dan ada jurusan fotografi juga. So, memang sangat dibantu dengan fasilitas-fasilitas dari situ sih. Jadi memang anak-anak yang jurusan situ otomatis pasti harus beli. Minimal kamera foto kan. Itu kalau misalkan untuk syuting video biasanya yang di rumah, biasanya yang punya 90's. Ya, jaman 90's itu hanya orang-orang berekonomi tinggi yang punya handicap di rumah itu biasanya mereka kerja kelompok dan ada yang bawa kayak gini. Nah, salah satu keuntungan band-band dari IKJ itu ya di situ. Karena ada teman-teman yang memiliki alat-alat gitu. Cuma kalau ngomongin soal naif sendiri ya, naif sendiri pendokumentasian itu baru diadain itu sejak 2004 by the way. Oke. Jadi waktu yang dulu-dulu, scattered juga tuh, filenya bisa ada di punya siapa, punya siapa. Karena kita tidak membayar dulu kan ya, jaman dulu kan beneran pertemanan aja gitu semuanya. Jadi asetnya itu milik dari si Anu, si Anu gitu. Yang mana kalau dicari-cari juga sebetulnya, anjir ini bagian foto yang di sini nih, era jaman album pertama nih. Atau sebelum album, ini ada kemana ya, ada sama si Johnson kali, apa-apa sama si Anu. Sama-sama itu beberapa, susah-susah juga di trace-nya. Jadi memang pendokumentasian itu sangat penting, apalagi buat kalau jaman sekarang itu, seperti yang tadi udah dibilang juga, yang penting ada dulu. Karena kita nggak akan pernah tahu setahun, dua tahun, tiga tahun itu akan seperti apa itu nilainya gitu. Value-nya pasti ada lah gitu. Nah si Naif itu 2004 dimulai dari dokumentasi foto. Oke. Jadi mungkin karena itu personal preferensi gue aja sih. Jadi yang mengusulkan ada dokumentasi itu waktu itu gue gitu. Dan gue sangat suka dengan seni fotografi. Jadi yang diadakan dulu memang foto dulu aja. Lalu berkembang ke dokumentasi video baru 2008 mungkin gitu. Jadi memang, ya kita agak telat sih. Di band-band 90-an itu memang agak telat untuk melakukan itu. Tapi setidaknya sudah ada pada akhirnya. Itu dia. Terima kasih Mas Pepeng atas penjelasannya. Thank you. Tepuk tangan dong untuk Mas Pepeng yuk. Karena menurut gue seru banget kalau misalnya ada film dokumentar yang menceritakan band-band IKJ Sur. Bang Ke, lu juga pernah bangun di sana kan? Iya barengan juga Pak Pepeng. Waiting Room ya. Itu kayak Pepeng pasti nama-nama yang gue sebut Yoga ya Paknya. Faisal, Fani, Redia Suti. Basically nge-covering Naif juga gitu. Selalu dari tahun 90-an gitu ya. Mereka yang ngerekam-rekamin juga. Cuma ya itu gak ada tujuan untuk gue pengen mendokumentasikan band-band sejarah IKJ. Gak ada. Cuma pengen. Nah itu kan selama ini cuma denger cerita ya. Jadi kayak kami memvisualisasikan itu sendiri. Anjing Bang Eka mangkok di sana diteriakin apa segala macam. Jadi ya kayaknya seru banget kalau misalnya ada gitu. Iya. Tapi ngasaknya gak ada ya. Gue penasaran spesifik. Apa? Salah satu, gak salah ada ya. Salah satu footage The Brandals di PL Fair 2003. Dram lo belok semua. Iya bener, eh 2003 ya bener. 2003 ya? Iya, iya. Lebak bulus. Iya dulu manajer Pepeng ngamuk-ngamuk ke manajer gue. Hahaha. Anjing drum gue selumpur semua tuh. Tuh. Tampil lengkap. Maksudnya gak? Ada, ada. Gue full versionnya ada. Dan kita pengen nge-release cuma. Tapi gak masalah pas yang album The Generate kayak sempet dirilis berapa footage-nya ya? Eh gak masalah. Iya. Pas The Generate rilis. Oh bukan, kita rilis film dokumenter judulnya Marching Menuju Maut. Iya. Dan kita insert disitu. Iya ada. Video-video cuplikannya gitu. Kayak gitu. Tau gak lu? Apa? Brandals di PL Fair 2003. Brandals apa? Brandals di PL Fair 2003. Oh tau gue? Tau. Tau tau. Gila ya? Maksudnya itu kayak tadi gue bilang. Lo pernah inget ya? Gue sih gak inget orang lagi boti. Hahaha. Itu dia bang. Maksudnya banyak lah gue dengar cerita dari IEF kemudian dari Bang Ondi apa segala macam perjalanan. Ya Young Offender kemudian Brandals naif segala macam. Gue ceritanya sama Tony ya. Iya. Sama Tony. Hahaha. Jadi iya Tony juga cerita segala macam. Jadi memang anjing ini kalau misal ada dokumentasinya ini keren banget sebenernya. Sayang kan ya ada tapi kan ada. Ada kok. Ada sama Faisal itu dia yang megang. Tuh kan ya kan maksudnya. Full dari siang sampai kita diusir ada. Hahaha. Ya itulah ya serunya apa ya. Saat itu tapi mungkin kayak tadi Surya bilang ya. Ya mungkin saat itu cuman ngerekam ya udah cuman buat. Ya udah rekam aja gitu. Gak ada tendensi apapun. Tapi ketika kita lihat lagi. Sekarang nih jadi cerita yang kayak anjing nih kalau ada dokumentasinya lucu banget dan seru banget gitu. Bisa dibikinin dokumenter juga. Oke. Ada lagi mau tanya boleh? Wah siap. Eh boleh dikasih micnya. On. Dito lagi. Tanya Dito berat. Gila. Ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh itu kan yang dimana teknologinya masih minim yang punya DS yang punya kamera gitu. Dan saat itu masih film dan hanya aktuil ya. Yang saat itu. Nah itu sebenarnya ada tuh teman-teman di grup Facebook namanya. Namanya Aktuil The Legend jadi. Aktuil The Legend. The Legend tuh cari deh di grup Facebook tuh banyak tuh. Aktuil The Legend. Jadi tuh dia waktuan-waktuan aktuil lama nulis tentang misalnya David Bowie. Nulis tentang Ucok Aka yang pernah ribut sama Kementerian Indonesia dan salah satu menteri Indonesia tuh ada. Tapi bentuknya hanya tulisan berdasarkan ingatan yang sebenarnya juga kita harus curiga dia masih benar-benar inget apa enggak gitu loh. Tapi kadang-kadang ada buktinya tuh ada majalah aktuilnya ya. Itu kan juga majalah Bandung yang merbitin Almarhum Remi Silado kan. Saat itu ya. Yang dia juga punya band namanya. Anjir. Adalah bandnya tuh. Tapi ya begini ya. Buat gue sih terus kalau buat tahun. Gue adalah orang yang cukup beruntung juga masih lihat rumah sakit sama lemes tuh. Anjir tua banget deh gue. Tapi dibanding Eka sama dibanding Pepeng ya aman lah ya. Tapi dulu tuh di teman-teman kalau buka internet archive ORG itu ada tuh dokumen 3GP tapi. Lo cari deh 3GP gitu. 3GP itu nomornya 3GP kan. Bahkan Bokep juga 3GP dulu kan. Yang kita juga sama-sama tahu. Nah 3GP, 3GP itu tuh masih ada di internet archive ORG. Jadi khususnya ada beberapa akun Indonesia tuh kayak main blasting segala macam. Suka meskipun dia hardcore punk banget ya. Dia uploadin, 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 uploadin kayak gitu. Buat gue tuh minimnya dokumentasi kita. Khususnya di era yang 2000 lah. 2000 kesini tuh karena YouTube belum se-fancy hari ini. Instagram belum ada. Dulu cuman ada MySpace yang kita upload video ya 3GP doang tuh. Nah cuman begitu mereka udah nggak ada. Nah itu masih ada di beberapa yang di ini masih ada di internet archive ORG. Lo cari deh. Lo iseng-iseng cari tuh ratusan. Wah itu jutaan archive pada disitu. Macem-macem dari buku dari mana dari apa. Lo bisa dari gambar-gambar sejarah juga kayak gitu. Nah terus yang kedua gue pikir okelah sekarang ada kayak teman-teman yang YouTube yang suka ngerekam di festival, ngerekam di geeks. Tapi buat gue masih Jakarta sentris ya. Jakarta aja gitu. Iya. Kita nggak ngeliat tuh skena. Bahkan Bandung juga. Ya Bandung oke lah. Cuman ya skena Jogja, skena Surabaya, Purbolinggo, Bali atau Sumatera gitu. Bahkan gue nyari band Hardik tuh band Tasikmalaya aja. Tipis banget dokumentasinya gitu. Di apa di YouTube. Jadi gue buat gue meskipun sekarang dikatakan udah berkembang. Tapi ya masih Jakarta sentris atau nggak kota besar sentris. Kayak begitu. Kita nggak bisa melihat tuh yang namanya perkembangan daerah tuh kayak gimana. Karena teknologi juga masih teknologi dan keburahan teknologi dan kecepatan internet hanya ada di kota-kota besar. Terima kasih gitu aja. Iya. Oke. Thank you mas. Makasih banyak. Oke. Ada yang mau nanggapin Sur? Iya lagi itu. Persebarannya bener setuju lagi. Iya. Itu window buat pop hari ini loh. Itu bahan buat lu sih. Window opportunity. Tapi ini sedikit, kita memang setelah dari Jabodetabek di bulan Juni kita akan mulai berangkat ke luar kota bang. Untuk ngebahas ini juga gitu dan semoga sih apa yang kita bawa di Jabodetabek bisa kita aplikasikan ke luar juga gitu lumayan lah. Iya karena kalau gue ngebaca artikel pop hari ini kan memang udah mencakup banyak kota ya. Yang grassroot yang baru upcoming talent gitu. Iya. Cuma belum ada format visual videonya. Betul. Kayak gitu mungkin. Iya. Makanya bisa tuh. By the way Dito juga punya media namanya Sorge ya. Bisa di follow tuh nanti di Instagram. Udah lama Udith ya? Udah di Bandung dulu. Ha? 2000 berapa ya? 2011? 2011 ya lumayan. Banda Neira, Banda Neira. Kalau tau Banda Neira tuh dari situ awalnya. Betul. Dari Sorge. Oke oke oke. Oke. Menarik ada lagi? Mau nanya? Nah. Wah. Ayo gimana? Salaman lu lah. Udah boleh boleh. Boleh boleh. Ger, sorry Ger. Silahkan Mas. Selamat malam. Nama saya Rizky Wicef Sana Putro. Pengen duduk aja kali ya. Bapak. Agak flashback tentang dokumentasi. Gue termasuk yang sempet dapet dokumentasinya Om Yoki, Yoki Surya Prayogo. Ya. Dari album rumahnya. Jadi sebelum konser terakhirnya almarhum. Jadi kan dokumentasiin foto-foto dia yang lawas-lawas. Nah. Ini salah satu foto yang di-share sama yang gue dapet kan otomatis ori ya. Termasuk yang ori nih gue dapet nih. Dan dari albumnya gue foto lagi gitu kan. Pakai kamera yang lumayan proper gitu. Dan itu jadi koleksi item gue gitu. Palingan kalau gue share, gue kasih tau ke temen-temen. Eh ini fotonya lumayan. Empat sampai lima embel bagus lah gak pecah gitu kan. Nah. Gue kepikiran apakah cuma gue doang yang ngerasain nikmat dari cerita albumnya itu. Ya kan ada Om Yoki. Yoki bareng Om Faris. Terus almarhum Chrisye. Ada juga yang lagi ngobrol sama Om Iye gitu kan. Menurut gue itu sebentuk kemewahan. Mungkin era-era sekarang gak ngerasain ya. Siapa sih Om ini? Mereka-mereka ini siapa sih? Mereka-mereka ini kan yang ngebawa. Menurut gue ngebawa cerita musik yang sampai hari ini panjang lebar gitu loh. Nah. Kira-kira ada kepikiran gak? Menurut gue. Gue punya kesimpulan kalau misalkan di era mungkin 60, 70, 80. Kalau misalkan memang akses dokumentasi susah. Sebenernya di keluarga mereka. Mereka tuh nyimpen arsip-arsip. Bahkan gue dapet foto Om Yoki lagi telanjang gitu. Dan narsis banget. Itu menurut gue epic sekali gitu loh. Dan itu jadi kolektor item buat gue. Walaupun orinya bukan gue yang megang. Tapi minimal kita semua bisa nikmatin. Oh ini loh legenda-legenda kita. Misalkan kita harusnya kita punya gitu. Sekelas rumah sakit yang lagunya luar biasa di bawah morfem kan. Harusnya kita tahu kan dokumentasi yang kita bisa nikmatin. Oh vaps-nya era itu gimana sih? Gitu loh. Apalagi yang 60 kebawah. Mungkin yang lain-lain gak tahu. Kayak gitu. Lagi ngobrol sama WS Rendra gitu kan. Lagi ngobrol sama siapa tuh? Jodi. Setiawan Jodi gitu kan. Menurut gue itu salah satu cerita yang sangat mewah. Dan kita sampai hari ini. Gue tuh maksudnya beruntung kalau ngelihat arsip ini kan. Dan beberapa ada yang gue simpen di handphone. Buat kenang-kenangan gue gitu kan. Tapi yang lain. Apakah bisa nikmatin gitu. Dan kalau pun bisa kayak gitu. Itu ada wadahnya gak ya? Gitu. Misalkan gue akan share beritanya, fotonya. Kira-kira ada gak satu platform yang atau media. Kayak misalkan Papa Rini ngebahas tentang cerita-cerita jaman dulu. Kayak misalkan ya cerita-cerita mereka lah ya. Menurut gue itu sangat istimewa menurut gue. Karena era-era selain era 2000 ke atas. 2000 ke bawah itu kan cerita yang luar biasa ya. Gitu. Dan menurut gue kayak mas Eka mungkin sangat menikmati kalau misalkan ngeliat. Wah ini Yogi gila keren banget ini era ini gitu kan. Atau wah Om Iek lagi jaya-jayanya dengan rambutnya yang gitu kan. Kita nih yang era kayak misalkan gue di era 2000 ke bawah gitu kan. Wah gue ngeliat begitu tuh kayak ngeliat harta karun gitu kan. Anjing ini memang banget nih. Gue gak akan kasih ke lu gitu. Dan temen banyak yang minta. Eh bagi dong gue file-nya. Itu file asli soalnya. Kalau misalkan gue kasih lihat. Ini Om Yoki. Wah gila. Ini gak akan punya dimanapun foto begini. Gitu loh. Om Yoki Surya Prayogo kan. Almarhum. Ini sangat istimewa sekali gitu. Nah. Ada gak kira-kira yang memang survive ke rumah-rumah. Bu kita mendokumentasiin bikin apa gitu. Wah itu keren banget sih menurut gue gitu. Datang ke rumah-rumah. Oh. Rumah. Ya ya ya. Minta langsung berarti. Kita buat dokumentasi. window opportunity lagi. Itu window opportunity. Tapi maksudnya. Kita yang punya. Ya ya. Mungkin apa istilahnya. Si band pun pada akhirnya mungkin kasarannya gini. Akan memilah. Misalnya ini dokumentasi dari sebuah band ya. Ya. Atau ya musisi gitu. Pasti pada akhirnya si band atau musisi ini. Akan memilah mana yang mau ditunjukkan ke publik. Mana yang gak gak sih. Bener. Pada akhirnya. Ya. Ada kan Mbak Sika maksudnya. Ya udah yang ini. Keep. Ada cerita anak-anak aja gitu. Tapi ada juga yang emang ternyata. Terpublikasikan secara luas gitu. Mungkin kayak tadi ya. Punya foto-fotonya Pak Yoki. Mungkin awalnya. Ya memang buat konsumsi pribadi aja gitu ya. Cuma. Pada akhirnya. Ada juga yang keluar. Soalnya kan pasti kan ya. Apa yang keluar itu kan jadi. Jadi sejarahnya dia kan. Soalnya kan. Kan dia menentukan sendiri sejarahnya. Mau dilihat. Seperti apa lewat. RCP. Jadi. Menurut gue. Untuk nyamperin itu. Kayaknya. Super sensitif ya. Iya lagi. Bener. Karena mungkin. Ada. Ya. Gue gak tau ya. Mungkin kalau misalnya. Ada yang nyamperin gitu ya. Oke kalau lo kenal. Kalau misalnya enggak. Mungkin ada ketakutan. Oke nih gue kasih dokumentasinya. Foto-fotonya. Lo buat apa gitu. Tiba-tiba nanti. Bisa disalah gunakan untuk. Tiba-tiba jadi merchandise. Apa segala macam. Kita gak tau kan gitu. Ya. Orang beda-beda gitu. Misalnya. Suryo dikasih. Fotonya siapa gitu. Terus kayak. Ini Sur. Gue kasih. Terus temennya Suryo. Tiba-tiba ngambil. Diam-diam. Untuk disalah artikan. Misalnya ada merchandise. Apa segala macam. Poster. Ya kena siapa. Di dia pasti. Karena kan yang temennya itu. Ngambil diam. Dia mungkin kayak gitu kali. Tapi ya gue gak tau. Ada gak bang. Yang datang ke lo bang ya kak. Kalau tadi lo bisa dapet foto-foto itu. Atas izin keluarga berarti kan. Oh. Oh berarti sebenernya foto-foto itu di showcasein artinya. Iya. Untuk publik kan. Oh emang izin ya. Berarti sebenernya foto itu. Ya. Ya. Cuman harus di pribadi sih. Kalau gue kira gitu. Iya. Kalau bang yang ke sendiri ada. Misalnya datang ke lo nih bang. Kayak. Kak gue minta dong foto-fotonya The Brandals yang era segini-segini gitu. Ada. Waktu itu apa ya. Kayak. Dari Majalahai gitu. Termasuk Wendy waktu itu. Waktu masih kerja di Orling School. Untuk yang School of Rock gitu kan. Tapi ya. Biasanya harus terjadi. Pembicaraan dulu lah ya. Ya. Karena kan kita gak bisa main nyuruduk terus minta kayak sudah bilang tadi. Sifatnya sensitif gitu. Tapi kalau misalnya lo memang punya akses dan di granted sama keluarganya itu beruntung sekali gitu kan. Ehm. Tinggal minta perizinan aja. Ehm. Tinggal masalah sekarang untuk penggunaannya sih. Dan juga. Bener. Ehm. Wadahnya ada dimana. Ya. Kita udah punya Irama Nusantara yang spesifikasi nge koleksi in archiving data lagu-lagu Indonesia sejarah Indonesia dari awal. Visualnya belum ada tuh. Iya. Tidak begitu. Bener. Kalau gue suka ngebuka websitenya majalah Rolling Stone atau NMI yang dari Inggris tabloid. Mereka disitu ada fitur bagian namanya archive. Vault-nya gitu ya. Vault-nya. Gue paling suka tuh baca itu. Karena dari satu foto diceritain sama fotografernya. Ceritanya. Satu gambar tuh udah bercerita banyak tuh. Oh gue mau tosak pistol lagi dimana blablabla blablabla. Gue seneng banget baca itu tuh. Ehm. Dan. Justru ada sumber yang belum untap, yang belum di tap, yang belum kita correct. itu adalah sumbernya dari wartawan-wartawan tahun 80-90 kebelakang. Orang-orang kayak Daus Nyahai, ada Mas Rigo namanya. Waktu itu mereka pernah dikumpulin. Lu ada juga gak serai ya kalau gak serai waktu itu? Dikumpulin di Rolling Stone Cafe. Oh yang foto ya? Fotografer senior pada kumpulin di situ. Iya. Gue dengerin ceritanya seharian sama mereka gila sih. Gue dengerin. Indursi musik Indonesia tuh dulu Babylon banget. Gila-gilaan orang-orangnya. Mungkin musisi itu gak ada apa-apanya kita dibanding mereka dulu. Partinya, seksnya, redaksinya. Parah gitu kan. Terus ya udah X-rated lah gitu ya. Iya. Terus punya mereka foto-fotonya. Kalau menurut mereka ya. Yang pasti itu pribadinya mereka tuh kayak gitu. Cuma sayangnya belum ada. Yang berinisiasi untuk tap in ke mereka. Dan didokumentasiin. Ditaruh dalam platform, di website gitu. Bagaimana. Yang syukur-syukur mungkin bisa di backup sama negara. Kayaknya susah ya. Macem kayak, suara apa? Iriman Nusantara gitu. Itu kalau ada sih berharga banget ya. Mereka udah sadar juga cuma belum waktunya. Sekarang tuh belum waktunya. Oke. Gue pernah nemu ini ya. Apa namanya di Instagram yang nge-scanin majal-majal aktual. Lupa gue nama ininya apa. Cuma lu bisa dibaca di situ tuh. Jadi itu orang rajin banget di-scan, di-post PDF-nya. Jadi lu bisa baca artikel itu. Gitu. Oke. Gimana Mas? Gitu. 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 gue mulai motret band tahun 2003 bandnya dari Bekasi, Solja tadi vokalisnya ada di bawah. Gue mulai motret dari tahun 2003 tapi masih SD waktu itu ya, jadi gue masih muda sebenernya. Itu waktu itu juga end upnya gak tau mau ditaruh dimana jaman itu baru ada Friendster. Mungkin adek-adek belum tau Friendster itu apa ya. Sebelum Facebook ada Friendster. Dulu cuma ada Friendster jadi bingung waktu itu gue sempet kayak hilang lama, mau dibawa kemana foto-foto ini. Gue udah bilang itu buat archive aja. Abis itu baru mulai lagi di Solja itu 2006-an yang udah mulai digital. Setahun kemudian udah ada Facebook. Jadi ya di situ kali ya. Zaman itu kebutuhannya susah di situ. Kalau ngobrol sama Bang Tagor dia dulu buat liputan buat apa. Jadi purpose-nya beda mungkin hilangnya di situ selain kepentingan pribadi. By the way nambahin Eka, Levy sampai sekarang masih aktif mendokumentasikan hal. Kemarin gue ketemu di EQT, Levy kebetulan di EQT kan ya. Dia masih aktif mendokumentasikan. Nah buat yang Mas tadi bilang gue pernah bikin itu juga sama Brianticket. Iya. Nggak usah disebut ex apa lah ya. Brianticket dan handinya Gigi channel. Kebetulan waktu itu salah satu inisiatornya Bang Acong di Kalicode filmnya Jogja, Almarhum. Nah ketika di Almarhum kita udah nggak melanjutkan. Kita dapat banyak banget akses ke foto-fotonya artisasi legend itu. Kita bikin Ian Antono, kita bikin Titi Puspa, Vina Panduinata. Mereka punya album pribadi yang kita bisa akses. Tapi balik lagi kenapa nggak tayang bagian-bagian itu. Karena ditolak waktu mengeditnya. Yang ini nggak usah deh. Itu dari pihak keluarga kan. Dari pihak keluarga tetap ada penolakan. Kayak Mama Ina dulu tampilannya tidak seperti yang kalian bayangkan sekarang gitu. Dulu ya begitulah ya kita. Gue kebetulan masih melihat dan merekam di kamera gue. Tidak bisa di share, tidak bisa di apa-apain gitu. Jadi kayak ya itu sih susahnya. Dari bener yang kayak kata Surio dari keluarga pun. Kebetulan gue waktu itu bikin YouTube channelnya bareng dua orang yang lumayan lah. Bandnya besar-besar kan Gigi dan Sarah N7. Jadi akses ke mana-mananya lumayan enak. Tapi ya balik lagi mentoknya, ujung-ujungnya mentoknya di keluarganya. Sama satu, buat salah satu festival yang gue pegang udah lumayan lama. Gue pernah bikin video tribute to Denny Sakri waktu dia meninggal. Itu wawancaranya lumayan banyak. Dari situ gue bisa mengamini apa yang dikatakan Eka tadi. Gimana liarnya kehidupan musisi zaman itu. Jadi gue pernah denger dari salah satu orang, Drummer lah ya. Masih ada sekarang. Gimana Chris Ye, tiga bulan di Amerika gak pulang. Apa yang dia lakukan setiap hari semuanya ada di video itu. Tapi itu pun tidak tayang lagi. Tapi tetap direkam dan gue masih kemarin gue ngecek gue masih nyimpen datanya. Ya kayak gitu-gitu ya. Ya mungkin menarik juga kalau misalnya mau bikin satu platform yang kayak Irama Nusantara. Asra juga banyak kali ya. Tapi Asra banyakan band-band yang di luar negeri. Gue lihat dia dulu. Wah keren banget sekarang musetnya. Slipknot. Beda kelas kalau dia ya. Ya kayak gitu sih. Mungkin kalau ada yang bisa lihat apa ya. Ya karena dulu pengennya foto-foto ini buat apa ya. Gue dulu juga hampir ke semua pensi. Bawa kamera kerja ataupun tidak kerja. Gue fotoin aja semua band yang gue tahu. Gue fotoin sampai yang gue gak tahu pun gue fotoin. Dan kebetulan gue menyimpannya dengan sangat baik. Dari tahun 2003 sampai 2024. Ini gue mesti aktif motret. Gue nyimpan dengan sangat baik. Ya kayak yang tadi Eka katakan. Katain. Di drive dan di harddisk gue simpen. Dan bener juga yang Eka bilang harddisk gue 8 tera barusan hilang. Foto-foto dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hilang semua. Tapi gue masih punya backup yang jadinya disitu. Dan buat nambahin lagi kali buat teman-teman yang mendokumentasikan kayak. Oke kita kalau di social media boleh mengupload apapun yang mengundang likes. Ya itulah guna social media ya bebas. Platformnya kalian gunakan sendiri. Tapi sebisa mungkin momen-momen unik. Backstage kalau misalnya kita dapat. Disimpen aja buat diri kita sendiri. Kayak kata Suryo. Mungkin bukan sekarang kepakenya. Mungkin 20 tahun lagi. Mungkin 30 tahun lagi. Mungkin buat di-share ke anak cucu kita gitu. Betul. Sama ya itu lemahnya ya gue sempat ikut salah satu band 7 tahun. Waktu itu 30 tahunnya juga ikut ngebantu bikin mini konser buat fans. Banyak banget foto-fotonya tapi resolusinya nggak jelas. Gue kebetulan orang yang memegang teguh. Gue tidak mau mengupload foto yang gue tidak tahu siapa fotografernya. Karena bagi gue, gue pun tidak suka di pelakuan seperti itu. Jadi waktu itu bandnya NTRL namanya. Banyak banget om bagus banyak banget nyimpen file ya. Hard disk masih ada di gue. Masih gue simpan dengan baik karena dititip di gue. Banyak yang copyrightnya tidak jelas. Jadi gue kadang-kadang kayak ini nggak gue pakai deh. Karena gue nggak tahu dipakai buat apa. Nanti takutnya bocor dijadikan merchandise. Itu sih karena. Scanan apa digital tuh Rob? Scanan. Foto, printan. Ada yang di print, ada yang di scan, ada yang udah gue scan. Dalam bentuk satu hard disk. Yaitu takutnya bocor ke orang-orang bertanggung jawab. Karena banyak kejadian kayak gitu di gue juga udah kejadian berapa kali. Fotonya bocor. Dijadikan merchandise tanpa izin bandnya. Tanpa izin pemilik foto. Itu aja sih mungkin masalahnya masih banyak ya. Masih banyak ego dari kitanya, ego dari bandnya. Atau dari ada cerita yang belum layak dipublish saat ini. Itu sih masih banyak PRnya mungkin kita bisa bareng-bareng ngembangin lagi. Karena industri nya lagi hidup banget. Lagi enak banget. Alangkah baiknya mulai dari sekarang. Kita mendokumentasikan dengan baik. Jadi nanti generasi ini misalnya 20 tahun lagi. Kita bisa ngobrol kayak gini lagi dengan dokumentasi yang lebih lengkap lagi sih mudah-mudahan. Betul. Amin, amin, amin. Thank you. Thank you Mas Robi tepuk tangan dong. Konferensif. Gila. I love you sayangku. Beda, beda. Umur beda. ABG. ABG hampir batas gocap. Hampir batas gocap. Oh boleh boleh. Ini terakhir kali ya. Boleh. Ada yang mau nanya terakhir nih. Kalau dipikir-pikir kalau lu ngomong satu band paling gampang aja deh. The Beatles. Sampai hari ini dokumenasi apa archivingnya mesti dipirit-pirit. Banyak yang kita belum tahu. Iya bener. Ya. Oke. Saya Mahdesi. Sebenarnya saya mau menanggapi yang tadi. Baru-baru ini saya dapat info ya. Forme cardnya ya. Nyambung juga sama The Beatles. Dia mau merilis album foto. Eh album foto lagi. Apa? Buku. Buku yang isinya foto-foto dia dari zaman The Beatles sampai sekarang. Nah mungkin usulan tadi yang tentang tentang foto musisi bisa kita bikin mendorong musisinya sendiri yang seperti Paul McCartney ini. Walaupun kalau dia kalau dia ini banyak yang foto itu istrinya sendiri Linda McCartney. Jadi foto-foto dari keluarga itu mungkin banyak yang unik juga sebenarnya. Untuk lain hal sebagai penikmat foto ya kalau saya. Saya itu melihat foto yang saya nikmati adalah kalau di foto itu ada ada apa yang seperti kata Surio tadi ceritanya benar. Jadi saya lihat foto itu seperti ada di event tersebut. Dari bukan cuman bandnya tapi juga crowdnya jadi kayak benar-benar ada di tengah event itu. Apalagi kalau Belanda yang main kan crowdnya pasti kan gila banget tuh. Kalau bisa ditangkap itulah itu yang foto yang bagus. Dan enggak cuman gigs yang besar tapi juga yang kecil ya. Yang saya mau tanya adalah untuk dari pendokumentasian sendiri itu kalau event yang besar dan kecil itu apa sih tantangannya. Dan yang mana sih yang lebih sulit sebetulnya. Dan untuk Eka dari dokumentasi-dokumentasi brandals di gigs yang kecil gitu yang venue nya kecil. Ada enggak sih yang benar-benar berkesan dan yang keren gitu. Kalau misalnya tadi konteksnya ketika Soundstorm The Corner tap-in di sebuah event gitu. Kalau untuk sekarang mungkin akan lebih kerasa sulit yang kecil malah. Kalau yang besar kalau misalnya kita kan ada komentasi video. Jadi otomatis membutuhkan space lah istilahnya untuk tanda-tanda kamera, untuk menarik kabel dan lain sebagainya. Kalau yang besar ya let's say konser di indoor gitu-gitu itu malah terketer dengan baik. Karena emang dari awal biasanya udah dari meeting pertama kita udah blocking semua posisi. Lebih enak. Tapi kalau misalnya kita kadang-kadang ada kalau kita beberapa kali di misalnya di Rossi bawah gitu. Itu udah istilahnya udah bar-bar aja gitu. Iya. Jadi sebenernya jatuhnya gitu sih. Pada akhirnya output-nya experience-nya emang beda banget. Kadang-kadang gambar jelek di Rossi itu emang kayak harus jelek. Iya, iya, iya. Paham. Kalau misalnya let's say gue belain di gig Rossi cuma gue bikin setup yang proper. Kayaknya nggak menarik gitu. Jadi lebih challenging yang justru malah lagi kecil kalau menurut gue. Kalau Gigi udah pasti semua udah by system, udah santai. Udah enak ya. Enak, nyaman gitu. Gitu sih kira-kira. Iya. Adaptasi environment-nya. Iya. Kalau Gigi kadang-kadang belum tentu ada barik. Barikade. Ya Allah. Ya elah barikade. Lagi kayak gini, ada orang yang bisa. Iya itu sih, benar-benar. Tapi betul-betul ketika kontes kedorong itu tuh kayak anjing. Jadi keren ya. Serius juga ya ternyata gitu. Kameranya ada vokalisnya kratzer. Lo cuma nge-shot pantatnya doang. Ya nggak apa-apa itu yang keren gitu. Itu terjadi di synchronize kan. Tahun lalu SOTC, nama synchronize. Buat mendokumentasikan gig stage. Oke. Udah. Wah. Usak. Paling doyan gue disitu. Iya. Itu kan yang pas yang, eh eh 2 tahun lalu sorry. Kalau yang tahun lalu nggak ikutan. Yang 2 tahun lalu. Di gig stage ya? Itu Sugi Bornian masih di gig stage tuh. Sugi Bornian masih aww gitu. Tapi ternyata bahkan gitu kan. Dalam 2 tahun aja udah berasa itu Sugi Bornian. Kita nggak pernah tau juga kan gitu. 2 tahun lalu Sugi Bornian di gig stage. Yang nonton sekelintir. Sekarang. Bahkan sampe bubar gitu. Udah jadi baru lagi. Ternyata. Ya itu kita nggak pernah tau tadi. Dokumentasinya. Umurnya. Value nya kerasanya berapa lama. Bener. Tapi tahun lalu agak nyesel juga sih. Nggak ikutan yang synchronize. Karena udah seringnya di gig stage. Hancur. Seringnya di gig stage tahun lalu. Oke. Mantap ya mas. Mungkin bangnya kak. Mas Madesi wah. Sering berpapasan di sosial media gitu. Ya kalau gue prefer mana. Gue sampe detik ini sampe hari ini. Nggak ada yang bisa ngebeli. Kepuasan gue main di tempat-tempat kecil. Kalau buat gue. Dengan nature nya musik kayak The Brandless gitu ya. Nggak. Nggak dapet sih gue tempat panggung gede. Jujur. Kalau tempatnya panggung gede ya kayak gitu. Maksudnya iya. Proper. Megah segala macem. Cuma. Gue butuh energi resiproka antar penontonnya kayak gitu. Ya. Justru yang gue harapin itu. Berantem-berantemnya gitu. Jadi. Sampai sekarang. Kalau lo tanya. Yang mana lebih prefer ya. Prefer yang kecil. Dari dulu. Dan nature nya Benka Brandless. Memang habitatnya di tempat-tempat kecil kayak gitu. Dari. Era Bibis. Spark. Rossi. Gue pengen banget main di block bar. Cuma. Belum ada kesempatan. Gitu kan. Jadi. Preferences gue. Lebih itu sih. Lebih raw. Lebih primal. Lebih. Apa ya. Lebih lepas. Kayak gitu. Nggak ada yang ngontrol. Apa aja bisa terjadi. Gitu. Gitu. Jadi. Yang lebih kayak gitu sih. Kok gue. Gitu. Aman mas. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin nanti. Buat teman-teman. Kalau ada yang mau nanya. Ke Bang Eka dan Suryo. Boleh setelah. Diskusi ini. Karena udah jam 10 juga. Jadi. Kita. Mungkin. Ini pertanyaan terakhir. Sebelum kita closing. Buat. Bang Eka dan juga Suryo. Jadi seberapa penting. Pendokumentasian musik. Untuk kalian berdua. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Bahkan tadi. Sebenernya. Kita nge-mention. Satu hal yang mungkin. Ini masih. Masih. Masih cita-cita ya. Belum kejadian. Gue tadi salah satunya yang. Mungkin belum kebahas. Gara-gara waktu itu sempet. Sempet waktu mengerjain senyawa. Oh oke. Tapi. Waktu itu mau dibikin di. Dan di dalam. Hutan. Tapi dari situ. Kemudian berpikir secara panjangnya lagi. Sebenarnya kita tuh punya musik-musik. Indonesia. Tradisional ya. Yang mungkin dengan penggunaannya. Bukan buat. Bukan pop-pop gitu. Cuma kayak. Buat ritual. Apa gitu. Oke. Setiap daerah kan pasti ada ya. Gue tuh pengen punya misi besar. Bener. Itu deh. Salah satunya. Soalnya ngeliat. Spetsonian focus kan punya ya. Bener. Kan nyebelin ya. Spetsonian punya album. Musik tradisional. Di Sumatera Utara. Jadi tahun 61. Ya. Kok kita gak punya ya. Jadi gue. Gimana. Recently kepikiran. Kesitu malah. Mungkin kalau lo mau. Sponsorin. Gue. Ya tapi amin lah ya. Amin. Kita kerjain misi. Kita kerjain barang bisa sih. Misi sosial ya sebenarnya. Bener. Bener. Ya bener. Masuka di Iqbut ya gini-gini. Menarik sih. Filting Indonesia. Filting recording. Kita maksudnya tadi kan ada poin gak preserve tadi. Belum tentu tadi ngomong Aksara Batak gitu. Begitu pula kayak musik-musiknya kan. Di satu daerah. Yang masih menekuni main sando gitu misalnya. Kayaknya mesti diselamatin dulu deh. Paling gak ada dulu aja harusnya. Iya lagi. Bener-bener. Gak tau fungsinya apa. Mungkin ntar buat pelajaran 50 tahun ke depan kali di kurikulum. Gak ada yang tau. Iya lagi. Cuma yang penting kayaknya bagian itu harus ada deh. Bener-bener. Mungkin belum. Ya sekarang sih masih angan-angan aja ya kalau dari. Iya iya iya. Tapi mungkin kalau dilakukan akan jadi sesuatu yang berharga sur. Angat. Dan Bung pasti bangga lihat Bung. Anjir. Selama ini gak nyagar gue. Ada beliau di belakang. Sorry Bung. Di siapa yang pakai topik gila. Oke. Berarti penting sekali sampai sektor-sektor ya tadi itu. Iya iya iya. Sampai tradisional pun. Kayaknya harusnya ada. Ya semoga dengan statement Suryo tadi. Ya mungkin kita gak tau ya salah satu bok apa yang disini adalah. Donatur gitu ya gila. Bisa ngasih sponsor ya kita sih berangkat ya sur. Berangkat ya yuk. Lelubangnya kak gimana bang? Ya udah gak perlu di berat di debatkan lagi lah. Menurut gue itu udah. Sangat penting ya. Krusial. Ya. Kayak gitu. Karena seperti bapak. Ya. Merekaan baksa yang besar adalah baksa yang memperhargai sejarahnya. Betul sekali. Ya begitu. Jadi ya marilah kita dokumentasikan gitu sekecil apapun. Itu juga bakalan jadi apa istilahnya bahasa anak sekarang. Jadi orang-orang yang terlibat disitu juga banyak. Ekosistem. Ekosistem. Jadi ekosistem orang-orang yang terlibat di sekelilingnya. Mulai dari bandnya, fotografernya, videografernya. Kan jadi sumber aktivitas dan penghasilan mudah-mudahan gitu ya. Betul. Jadi bisa bermanfaat untuk semuanya kok kata Bang Ade. Yang penting manfaat kak jadi manusia. Itu dia. Kayak gitu. Tuh. Jadi menurut gue gak perlu diperdebatkan lagi lah. Lo sekarang udah ada konteksnya. Walaupun menurut gue itu tadi tuh ada window-window opportunity yang banyak. Yang mungkin beberapa dari kita bisa terinspirasi untuk bikin kayak platform online digital. Yang semacam kayak ilmu manusia antara tapi khusus buat visual. Kayak gitu. Mau lihat video dari era kapanpun Jakarta. Jadi open platform aja jangan mikirin tentang cuan itu gimana. Lo siapa pun punya lembar ke situ. Jadi orang bisa ngeliat kayak gitu. Ngomongin seharusnya dulu ya. Betul. Macem kayak Rolling Stone, Vault itu yang NME segala macem. Itu berharga banget kayak gitu ya. Plus buat lo juga yang lagi meniti karir di musik, di band gitu. Dokumentasikan lah dari sekarang, dari awal. Jangan mikirin ntar gue ngetop apa gimana. Cuma minimal buat lo sendiri. Lo punya anak nanti bisa ngeliatnya babelo dulu kayak begini nih. Keren nih. Tujuan gue satu. Iya. Gue juga kayak gitu. Gue ntar ke anak gue. Eh gue pernah ngetot-ngetotin satu stadion nih. Gue bilang gitu. Kayak gitu kan. Wah rupanya gini ya gitu. Ya terus ada buktinya gitu kan. Buat lo sendiri lah gitu. Tapi valuenya kedepan siapa mana yang tahu nanti. Gitu kan. Pasti ada harganya. Bukan harganya apa. Ada valuenya lah gitu. Jadi rajin-rajin lah mendokumentasikan. Oke. Kalau tadi Bang Yangka bilang semoga kedepannya akan ada website yang memang mendok... Apa ya. Kayak tadi ada Irama Nusantara. Mungkin ada yang visual gitu ya. Masih visualnya. Kita langsung aja tunjuk Mas Robi dan Nasra sebagai ketua. Juga orang-orang kayak Bram kayak gini loh. Bram iya. Ini orang gila menurut gue. Iya. Gue nonton panggung antar berantah dimana. Ada aja nih orang gue. Parah. Parah. The best Bram. Gak peduli bandnya ketop apa enggak. Hadir pasti doi. Legend. Top lo. Bram Hasif legend lah udah. Oke. Mungkin terakhir dari gue buat temen-temen yang memang baru akan... Baru mau memulai. Jangan. Gak usah takut. Gak punya pirantinya. Untuk melakukan aktivitas rekam-rekam segala macem. Penukupentasian. Kayak tadi Surya bilang. Apa yang lu punya sekarang. Handphone segala macem. Udah canggih segala macem ya Sur. Jadi maksimalin aja. Mungkin kayak cerita temen-temen kita. Kayak lauk. Alat seadanya. Ternyata. Ya emang punya taste yang bagus dan fotonya bagus. Akhirnya sekarang. Alhamdulillah. Jadi. Ya gitu ya. Udah di angkat sama hypebeast juga. Gaul dia sekarang ya. Si anjing. Terus kayak. Ya udah. Udah menyenangkan lah orang-orang itu. Jadi buat temen-temen jangan takut. Kita juga butuh regenerasi ya Sur ya. Alhamdulillah. Sekarang udah mulai banyak regenerasinya. Dari mulai dulu Asra. Sekarang Mas Robi juga masih. Ada Agung Aerokumentary. Sekarang ada lauk. Ada Martinus segala macem. Wah banyak. Jadi. Tetep dijalankan apa yang kalian suka. Semoga next episode jadi manfaat untuk kita semua ya. Terlebih untuk temen-temen yang kalian dokumentasikan band-bandnya. Oke. Terima kasih banyak. Untuk diskusi kali ini. Kedubus Bekasi. Terima kasih banyak. Bang Eka. Surya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini juga mungkin jadi rangkaian terakhir. Bingsing Kota di Jabodetabek. Untuk temen-temen semua yang sudah hadir di Kedubus Bekasi. Terima kasih banyak. Sekali lagi dan boy cabut. Dan hari ini yang kalian saksikan. Nanti juga bisa kalian lihat di Youtubenya Pop hari ini. Mungkin hari Senin depan. Dan jangan lupa di follow Instagramnya Pop hari ini. Buat info lebih lengkapnya segala macam ada di sana. Sekali lagi. Selamat malam dan terima kasih banyak.